Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Love Like The Galaxy. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah, kita diperlihatkan seorang jenderal tertinggi yang bernama Ling Bu Yi. Pulang bersama pasukannya yang telah berhasil memenangkan peperangan antar negara. Ia pun disambut layaknya pahlawan. Diceritakan, Ling Bu Yi adalah anak angkat dari Sang Kaisar, negara Ruyang. Meskipun anak angkat, ia sangat disayangi oleh Sang Kaisar negara. Lalu Kasim memberikan selamat atas keberhasilannya. Atas perintah dari Sang Kaisar, Ling Bu Yi dipinta untuk menghadap dan diberikan jubah. Dengan santainya, ia menggunakan jubah tersebut sambil menolak dan pergi dari sana karena masih ada sesuatu hal yang harus ia selesaikan. Semua pasukannya pun mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, terdapat seorang wanita yang bernama Xiao Chang. Ia adalah anak dari keluarga Chang. Kedua orang tuanya telah meninggalkan ia semenjak lahir. Karena Sang Kaisar memerintahkan kedua orang tuanya untuk menjaga perbatasan negara. Namun sayang selama ini, ia diasingkan oleh nenek dan bibiknya sendiri. Bahkan tidak diurus sama sekali. Pelayan milik keluarga Chang bertindak kurang ajar kepadanya. Karena menganggap Xiao Chang adalah anak yang tidak dianggap dari keluarganya sendiri. Xiao Chang yang sejak kecil sudah tidak mendapatkan didikan dari orang tua memiliki sifat licik dan cerdik. Pelayan yang selalu menyiksanya ia kerjai hingga mencium kotoran sapi. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam kereta kuda dan hendak dibawa pulang. Dikabarkan sebentar lagi, kedua orang tuanya akan pulang dari perbatasan negara. Saat berada di dalam kereta, Li Yang, pelayan Xiao Chang meminta ia untuk melaporkan atas perlakuan keluarganya kepada kedua orang tuanya apabila sudah pulang. Namun di sini Xiao Chang tidak akan melakukan hal itu. Karena ia memiliki rencana lain untuk balas dendam. Di keluarga Chang, si nenek bersama bibik Xiao Chang ini yang bernama bibik G adalah dalang dibalik penyiksaan Xiao Chang selama ini. Lalu si nenek keluar karena anaknya telah pulang. Di sana ibunya Xiao Chang bernama Yuan Yi. Dan ayahnya bernama Cheng Si. Mereka berdua ini merupakan orang tuanya Xiao Chang. Si nenek sangat senang melihat Cheng Si akhirnya kembali setelah 15 tahun tidak pulang. Namun terlihat si nenek sangat tidak menyukai Yuan Yi. Sementara itu, Ling Bu Yi bersama kedua kaki tangannya menghadang kereta kuda yang membawa Xiao Chang. Ling Bu Yi berkata saat ini sedang mencari seseorang yang terlibat dalam kasus penggelapan senjata. Pelayan itu seketika ketakutan dan berkata di area tersebut tidak ada orang yang dicari oleh Jenderal Ling Bu Yi. Sesaat Xiao Chang memberikan kode dan menunjuk ke arah tumpukan jerami. Menyadari akan hal itu, pasukan segera membakar jerami tersebut. Dan benar saja, di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi dan segera ditangkap. Ia bernama Dong, yang merupakan paman Xiao Chang sendiri. Akhirnya, ia ditangkap atas tuduhan telah menggelapkan senjata milik negara Ruyang. Singkatnya, pelayan tua tadi melapor kepada si nenek kalau Dong telah ditangkap atas tuduhan penggelapan senjata negara. Tanpa sadar, Yuan Yi saat ini telah pulang. Melihatnya di sana, pelayan tua tadi seketika langsung pingsan karena ketakutan. Akhirnya, Xiao Chang bertemu dengan kedua orang tuanya. Sang ayah, yang melihatnya seperti itu, merasa sangat kasihan. Dan bertanya kepada ibunya kenapa bisa anaknya seperti ini. Si nenek lalu ketakutan karena selama 15 tahun, Xiao Chang diasingkan di desa dan tidak diurus sama sekali. Ia pun akhirnya berpura-pura sakit dan pingsan. Tidak mau kalah, Xiao Chang pura-pura lemah dan pingsan juga. Tak lama setelah itu, Jenderal Ling Bu Yi datang ke sana sambil membawa Dong. Di sana ia menjelaskan kepada Chang Si bahwa Dong salah satu orang yang menggelapkan senjata milik negara. Melihat hal itu, Chang Si merasa tidak percaya. Salah seorang dari keluarganya berbuat kejahatan. Ling Bu Yi kembali mengatakan kedatangannya saat ini hanya untuk memberitahukan hal itu saja. Chang Si tidak bisa berbuat apa-apa karena Ling Bu Yi adalah Jenderal tertinggi. Apapun keputusannya, ia pasti mengikutinya. Di malam hari, keluarga Chang saling berdebat satu sama lain. Di sana, bibiknya Xiao Chang yang bernama bibik G adalah menantu dari keluarga itu. Ia pun merasa sangat kesal dan menuduh Paman Dong bisa ditangkap karena ulah dari Xiao Chang yang melaporkan kepada Jenderal Ling Bu Yi. Tentu saja Yuan Yi tidak terima karena apa yang dilakukan oleh Xiao Chang anaknya merupakan suatu hal yang benar. Karena ulah dari Paman Dong apabila dibiarkan begitu saja dapat mengancam nyawa keluarga mereka. Si nenek menangis dan memohon kepada Chang Si untuk menyelamatkan Paman Dong. Sedikit info, Paman Dong adalah adiknya si nenek. Namun tetap saja, Chang Si menjawab ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Paman Dong telah melakukan kesalahan yang sangat patal. Sementara di penjara, Paman Dong sangat ketakutan mendengarkan suara orang-orang disiksa. Ia pun lalu diseret untuk segera diinterogasi oleh Ling Bu Yi. Di sana, Paman Dong sujud memohon ampun agar nyawanya tidak dibunuh. Ling Bu Yi tidak akan membunuhnya asalkan ia memberitahukan siapa-siapa lagi orang-orang yang bekerja bersamanya untuk menggelapkan senjata negara. Mendengarkan hal itu, Paman Dong akhirnya menceritakan seseorang yang telah memerintahkan ia untuk melakukan semuanya ini. Sementara itu, si nenek terus memohon agar membantu Paman Dong agar tidak dihukum. Chang Si menjelaskan, ia tidak bisa melakukan itu dan ia juga tidak bisa melawan perintah Jenderal Ling Bu Yi. Apabila ia berusaha menyelamatkan Paman Dong, maka keluarga Chang mereka dalam bahaya dan akan dituduh telah bekerjasama dengan Paman Dong. Dalam menggelapkan senjata, apabila itu terjadi, maka keluarga mereka akan dihukum mati oleh Sang Kaisar. Mendengarkan hal tersebut, si nenek seketika ketakutan. Dari arah luar, si Yao Chang menguping pembicaraan itu. Namun ketahuan ibunya dan ia pun dimarahi karena tidak memiliki etika sebab menguping pembicaraan orang tua. Kedua tangannya pun dipukul dan ibunya berkata mulai sekarang, si Yao Chang akan dididik secara keras karena sejak kecil ia tidak pernah mendapatkan didikan sama sekali. Si Yao Chang hanya bisa bersedih karena mengira ibunya akan baik kepadanya ternyata tidak sama sekali. Kau akan baik-baik saja kalau menyalin buku deh. Ling Bu Yi akhirnya mendapatkan sebuah nama beserta lukisan wajah seseorang yang bernama Su Jin. Salah seorang yang menggelapkan senjata negara. Nama itu berhasil didapatkan atas pengakuan dari Paman Dong sebelumnya. Ling Bu Yi memerintahkan kedua kaki tangannya itu untuk menyelidiki dan mencari orang yang bernama Su Jin tersebut. Keesokan harinya, si Yao Chang digembleng secara keras oleh ibunya. Ia pun dipaksa untuk menulis dan membaca. Tidak hanya itu, ibunya juga akan mendidik ia secara militer. Sang ayah awalnya tidak setuju akan hal tersebut. Namun ia tidak berani melawan keputusan istrinya di sana dan merasa kasihan melihat si Yao Chang. Singkatnya keluarga Chang berkumpul untuk membahas kenapa bisa Xiao Chang tidak bisa membaca dan menulis. Di sana Xiao Chang menyalahkan bibik G. Karena sejak kecil bibik G tidak pernah mengajarinya membaca dan menulis. Tentu saja bibik G menyangkal tuduhan tersebut dan balik menyalahkan ia karena tidak mau dididik. Lalu anak dari bibik G yang bernama Yang Yang datang ke sana. Ia merupakan sepupunya Xiao Chang. Alhasil si nenek yang sedari awal tidak menyukai Xiao Chang membanding-bandingkan ia dengan Yang Yang. Tak lama kemudian Pak Mandong datang ke sana. Ia dipertemukan dengan keluarganya sebelum dipenjara atas perintah dari General Ling Bu Yi. Si nenek sangat bersedih melihat adiknya seperti itu. Pak Mandong meminta bantuan kepadanya agar membantunya untuk terlepas dari hukuman penjara. Namun si nenek tidak bisa membantunya karena semuanya ini atas kesalahan dirinya sendiri. Alhasil Pak Mandong menjadi murka melihat keluarganya sendiri yang tidak mau membantu. Ia pun membongkar aib si nenek bersama dengan bibik G yang selama ini Xiao Chang tidak pernah dididik sama sekali. Semenjak Chang Si bersama Yuan Yi ditugaskan oleh Kaisar untuk menjaga perbatasan negara, Xiao Chang sejak kecil diasingkan di sebuah desa terpencil, tidak diurus dan selalu disiksa. Tidak hanya itu, uang yang dikirim oleh Chang Si bersama Yuan Yi untuk membiayai pendidikan Xiao Chang diambil oleh bibik G. Dan uang tersebut dipakai untuk dirinya sendiri. Sontak si nenek bersama bibik G, kejahatannya kepada Xiao Chang telah terbongkar. Dan mereka pun ketakutan. Di malam harinya, bibik G menemui suaminya. Ia sangat marah kepada suaminya yang cacat dan tidak berguna. Ia menyesal telah menikah dengannya. Hal itu dilakukan oleh bibik G untuk melampiaskan amarahnya akibat sudah ketahuan. Yang Yang datang ke sana dan memeluk ayahnya supaya tidak dipukuli oleh ibunya sendiri. Saat keluar, Xiao Chang telah berada di sana. Di sini, ia berencana membalaskan dendam kepada bibiknya tersebut. Lalu ia pun berpura-pura mau bekerjasama dengan bibik G. Saat ini, kepulangan ibunya membuatnya menjadi tidak senang dan selalu dididik secara keras. Ia yang tahu bibik G sedang mengandung seorang anak laki-laki lalu berkata, bibik G memiliki kesempatan untuk menguasai rumah utama. Karena apabila ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka posisinya untuk menguasai rumah utama semakin kuat. Sebab keluarga Chang saat ini membutuhkan keturunan anak laki-laki untuk menjadi penerus keluarga. Siapa sangka bibik G termakan hasutannya. Ia pun berpikir semua harta keluarga Chang suatu saat nanti akan jatuh ke tangannya. Keesokan harinya, bibik G, Yuan Yi bersama si nenek sedang berkumpul. Di sana, bibik G membahas dirinya sedang hamil anak laki-laki. Si nenek menjadi senang mendengarkannya. Karena keluarga Chang akhirnya memiliki keturunan laki-laki untuk sebagai penerus. Dan nantinya, rumah utama ini akan menjadi milik bibik G. Alhasil, bibik G besar kepala dan berniat akan mengusir Yuan Yi dari rumah tersebut suatu saat nanti. Di sisi lain, Xiao Chang membuat sebuah alat tulis yang mampu menulis tiga halaman sekaligus. Dengan begitu, ia tidak perlu capek lagi untuk menyalin. Namun sayang ibunya datang ke sana dan mengetahui akal liciknya tersebut. Ia pun lagi-lagi dimarahi. Singkatnya, Kasim Utusan dari Sang Kaisar membacakan sebuah dekrit. Dan memberikan hadiah kepada Chang Si bersama Yuan Yi. Atas kerja keras mereka selama 15 tahun terakhir menjaga perbatasan negara. Sang Kaisar memberikan mereka sebuah rumah layaknya istana yang berada di ibu kota. Berikut dengan harta yang sangat berlimpah sebagai tanda jasa mereka yang telah menjaga perbatasan. Setelah itu, si nenek begitu bahagia karena anaknya ini mendapatkan prestasi dan diberikan hadiah oleh Sang Kaisar. Si nenek yang tamak meminta semua harta tersebut. Chang Si menjawab, ia pasti akan memberikannya. Tidak hanya itu, ia juga akan mengajak ibunya ini untuk pindah rumah ke ibu kota. Hadiah dari Sang Kaisar. Namun hanya BBG yang tidak diajak karena ia sedang mengandung anak laki-laki. Maka rumah utama mereka saat ini akan dijaga olehnya. BBG menjadi kesal karena ia juga sangat ingin pindah rumah yang mewah dan ikut bersama mereka. Setelah semua orang pergi, ia pun sadar saat ini sudah dijebak oleh Xiao Chang. Ia pun lalu menemui Xiao Chang dan memarahinya karena sudah menjebaknya. Kini ia harus tetap berada di rumah utama. Sedangkan mereka semua akan pindah ke rumah yang sangat mewah. Pemberian dari Sang Kaisar. Xiao Chang menjawab, itu merupakan sebagian kecil dari balas dendamnya. Karena selama ini, BBG telah memperlakukan ia secara jahat. Dari arah luar, ibunya mendengarkan semua percakapan mereka. Dari sinilah, Yuan Yi sangat ingin mengubah sifat dan karakter Xiao Chang. Dan menghapus sifat liciknya yang dimiliki oleh anaknya ini. Apabila dibiarkan, suatu saat nanti ia takut keluarga Chang akan binasa di tangan Xiao Chang. Sementara itu, BBG melampiaskan amarahnya kepada suaminya sendiri. Ia menyalahkan suaminya yang tidak berguna. Tidak seperti Chang Si abangnya itu, yang bisa mendapatkan prestasi dan mendapatkan hadiah dari Sang Kaisar. Sementara ia memiliki suami yang cacat dan tidak bisa diandalkan. Ia muak hidup menjadi miskin seperti ini. Tak lama kemudian, Yuan Yi datang ke sana dan meminta pengawalnya untuk membawa suaminya BBG keluar. Setelah itu, ia pun langsung menampar BBG. Itu sebagai balasan karena sudah menzolimi Xiao Chang anaknya selama ini. Tamparan itu juga sebagai bentuk kekesalannya karena BBG menjadi beban keluarga. Saat ini, Yuan Yi akan mengusirnya dan akan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Ia melakukan ini karena BBG telah dibutakan rasa iri dan benci yang suatu saat nanti dapat membahayakan keluarga Chang kedepannya. Di malam hari, Ling Bu Yi berhasil menemukan keberadaan Su Jin. Apabila berhasil menginterogasinya, maka ia bisa mendapatkan seseorang dalang dibalik penggelapan, senjata negara saat ini. Saat masuk ke dalam, seluruh pasukan tidak menemukan apa-apa. Sesaat, Ling Bu Yi curiga dengan patung dewa di sana. Ia pun segera menggesernya dan seketika pintu rahasia terbuka dan seseorang yang bernama Su Jin berhasil ditemukan. Namun sayang, Su Jin sudah bersiap melakukan bunuh diri dengan memakan racun yang berada di mulutnya supaya Ling Bu Yi tidak bisa mengorek informasi darinya. Lalu sesaat, Ling Bu Yi melihat terdapat tanda lahir. Ia pun teringat di saat ia kecil pernah melihat tanda lahir itu. Ia pun sadar, Su Jin di saat dulu pernah bertemu dengan seseorang tukang pandai besi. Maka dari itu, ia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap semua pandai besi yang nantinya akan ia interogasi. Lalu keesokan harinya, orang tua dari BBG diundang oleh Yuan Yi untuk datang. Saat berada di dalam, Yuan Yi menjelaskan semua kejahatan yang dilakukan oleh BBG terhadap suaminya sendiri. Mendengarkan hal tersebut, ayah dari BBG merasa malu melihat sikap anaknya ini. Ia pun meminta maaf kepada keluarga Chang. Sebagai bantuk rasa bersalahnya, ia akan membawa BBG untuk kembali dan menulis surat perceraian. Di malam harinya, Xiao Chang diajak ibunya ke dalam suatu ruangan. Di sana ada ibunya BBG beserta Yang Yang. Saat ini, Yang Yang akan dititipkan kepada keluarga Chang dan meminta Yuan Yi untuk mengurusnya. Yuan Yi bersedia dan akan merawat Yang Yang seperti anaknya sendiri. Hingga keesokan harinya, kedua orang tua BBG hendak pamit untuk pulang sambil membawa BBG. Di sana ayahnya Yang Yang juga berniat pergi ke suatu desa untuk menenangkan dirinya. Ia pun menitipkan Yang Yang kepada Chang si abangnya. Yang Yang akhirnya berpisah dengan kedua orang tuanya di sana. Sesaat Xiao Chang melihat sikap ibunya sangat perhatian kepada sepupunya itu. Tidak sama seperti sikap ibunya kepadanya. Saat di malam hari, Xiao Chang dan seluruh keluarganya saat ini telah tiba di ibu kota dan berada di rumah layaknya istana, hadiah dari sang kaisar. Si nenek sangat begitu bahagia, kini ia menjadi orang kaya dan menjadi bangsawan di ibu kota. Setelah itu, Xiao Chang yang masih mengantuk akibat jauhnya perjalanan, langsung duduk untuk beristirahat. Namun ibunya memarahi karena ia bersikap kurang sopan. Lagi-lagi sang ibu membandingkan ia dengan Yang 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 memiliki sikap sopan santun. Sang ayah mencoba menghentikan pertengkaran itu dan menyuruh Xiao Chang untuk beristirahat di kamarnya saja. Lalu keesokan harinya, ia pun menghancurkan beberapa kayu yang sudah tidak terpakai dan berniat membuat meja untuk kamarnya. Tak lama kemudian, sang ibu datang menghampiri. Melihatnya bertingkah layaknya seorang pria, lagi dan lagi ibunya ini sangat marah. Dan berkata, daripada menghabiskan waktu dengan membuat meja, lebih baik ia belajar menulis dan membaca. Sekaligus belajar etika sopan santun. Sesaat, sang ibu tersenyum melihat kayu-kayu yang dibuat oleh Xiao Chang. Lalu segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, anak ketiga dari si nenek datang berkunjung. Ia bernama Cheng Zi, adik dari ayah Xiao Chang. Cheng Zi memiliki anak laki-laki, sepupunya Xiao Chang. Yang kanan bernama Gong, yang kiri bernama Song. Mereka pun segera masuk ke dalam dan akhirnya bisa berkumpul satu keluarga lagi. Di malam hari, kita diperlihatkan sosok ayah kandung, General Ling Bu Yi, yang bernama Ling Yi. Ia bersama istri barunya bernama Chun Yu. Pesta tersebut untuk merayakan Ling Bu Yi yang hendak dijodohkan dengan seorang wanita bangsawan. Lalu tak lama kemudian, Ling Bu Yi datang ke sana. Ia pun menolak mentah-mentah perjodohan tersebut. Lalu wanita yang hendak dijodohkan dengannya datang ke sana. Ia bernama Putri Yu Chang. Dengan lantang, Ling Bu Yi berkata, Ia tidak akan menikahinya karena ia sudah menyukai wanita lain. Ling Bu Yi memiliki alasan untuk menolak perjodohan itu. Yang pertama, ayahnya ini telah meninggalkan ia bersama ibunya. Dan sang ayah memilih menikah lagi dengan istri barunya. Yang kedua, Ling Bu Yi sekarang anak angkat sang kaisar. Ia hanya mematuhi perintah kaisar, bukan perintah ayahnya saat ini. Setelah itu, ia pun pergi dari sana. Kemudian, kedua anak buahnya memberikan informasi bahwa malam ini terdapat pesta lampion. Mereka sudah memeriksa. Dari semua lampion yang berada di ibu kota, hanya lampion yang berada di rumah arak yang berbeda. Pada umumnya, lampion terbuat dari bambu dan berisikan lilin. Namun, lampion yang berada di rumah arak terbuat dari besi. Ling Bu Yi memerintahkan untuk menyelidiki siapa pemilik rumah arak itu. Apabila bisa ketemu, maka mereka bisa mengetahui dalam dibalik penggelapan senjata negara. Karena lampion yang terbuat dari besi, hanya tukang pandai besi yang bisa membuatnya. Tak lama kemudian, putri Yu Chang hendak masuk. Seketika anak panah hampir mengenainya yang dilepaskan oleh Ling Bu Yi. Karena berpikir, ia adalah penyusup. Di sini, putri Yu Chang berusaha mendapatkan hatinya. Namun, Ling Bu Yi tidak peduli dan mengusirnya dari sana. Festival Lampion akhirnya telah dimulai. Xiao Chang berserta seluruh keluarganya juga ikut merayakan festival itu. Yang di mana mereka ini baru pertama kali merayakannya. Festival tersebut sangat meriah sampai-sampai Xiao Chang tidak mampu berkata apa-apa. Akibat saking senangnya. Sedangkan Ling Bu Yi memantau dari atas dan melihat situasi. Sesaat ia melihat Xiao Chang, Ling Bu Yi merasa senang melihatnya. Karena wanita yang ia sukai berada di sana. Sedangkan Xiao Chang merasa kesal melihat perlakuan ibunya yang lebih perhatian kepada Yang Yang. Ketimbang dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia pun pergi mencari kesenangannya sendiri. Ia pun mendatangi kerumunan orang-orang yang di mana di sana terdapat pesta teka-teki. Di setiap lampion, terdapat tulisan teka-teki. Siapapun yang bisa menjawabnya, maka akan bisa membawa pulang lampion tersebut. Sesaat ia disenggol oleh seorang wanita keluarga bangsawan yang bernama Zhong Jun. Sambil menghina Xiao Chang yang dianggap gadis kampung sebab menghalangi jalannya. Zhong Jun bersama tunangannya yang bernama Lu Yao. Teka-teki akhirnya dimulai. Satu persatu, warga mencoba menjawab teka-teki di setiap lampion. Namun sayang selalu gagal. Lalu tiba-tiba seseorang yang bernama Yuan menjawab setiap teka-teki tersebut dan jawabannya semua benar. Sontak semua orang takjub akan kepintarannya. Sedangkan Zhong Jun marah kepada Lu Yao yang tidak memiliki kemampuan untuk menjawab teka-teki tersebut. Lu Yao menjawab, ia pasti kalah melawan Yuan. Karena Yuan adalah kakak seniornya di sekolah akademi dan Yuan yang paling pintar. Karena semua teka-teki sudah dijawab oleh Yuan, lalu pria pemilik kedai memberikan satu kali kesempatan kepada semua warga. Siapapun yang bisa menjawab teka-teki darinya maka akan menjadi pemenangnya dan diberikan arak seribu tahun yang sangat melegenda. Pertanyaannya yaitu mereka harus bisa mengukur kedalaman sebuah sumur menggunakan sebatang ranting yang ia pegang. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Chang segera maju ke depan untuk mencobanya. Dengan kepintarannya, ia menggunakan ranting pohon sambil diukur menggunakan penggaris. Setelah sekian lama ia berhitung, Xiao Chang lalu menjawab sumur itu memiliki kedalaman sekitar dua setengah kaki orang dewasa. Siapa sangka jawabannya ternyata benar dan ia pun akan diberikan hadiah arak seribu tahun. Zong Jun yang sedari awal selalu meremehkannya menjadi malu sendiri dan pergi dari sana. Sedangkan Lu Yao terpikat akan kecantikan Xiao Chang. Zong Jun yang keluar bercampur malu tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria yang bernama Xiao. Sementara itu, Ling Bu Yi telah mendapatkan informasi bahwa pemilik lampion teka-teki itu adalah Xiao. Karena setelah diselidiki, lampion itu terbuat dari besi. Ditambah lagi, Xiao adalah anak bangsawan yang tidak kaya. Namun dalam sekejap bisa menjadi kaya raya. Bisa dipastikan uangnya berasal dari penjualan senjata negara yang sudah diselundupkan dan dijual ke negara musuh. Sedangkan Xiao sendiri jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Zong Jun. Namun, Zong Jun yang sudah bertunangan dengan Lu Yao memilih pergi dari sana. Ling Bu Yi bersama pasukannya hendak pergi. Lalu sesaat, warga dihebohkan dengan putri Yu Chang tercebur ke sungai. Karena tidak bisa berenang, ia pun meminta pertolongan. Itu hanyalah akal-akalannya saja supaya menarik perhatian Ling Bu Yi untuk menolongnya. Xiao Chang yang kebetulan berada di sana dan menyadari sungai itu tidaklah dalam, ia pun langsung menendang seorang pria hingga terjatuh. Ternyata memang benar, sungai itu tidaklah dalam. Akhirnya putri Yu Chang ketahuan berbohong. Lalu lagi-lagi kehebohan terjadi. Orang-orang berteriak kebakaran yang berasal dari rumah arak milik Xiao. Xiao Chang segera ke sana karena hadiah arak seribu tahun miliknya belum sempat ia ambil. Semua orang mencoba memadamkan api, sampai-sampai Xiao Chang ditabrak hingga terjatuh. Reruntuhan api itu hampir mengenainya. Dengan cepat Ling Bu Yi datang menyelamatkannya. Lalu ia pun pergi tanpa mengatakan apa-apa. Xiao Chang yang melihatnya tentu saja tidak asing karena seperti pernah melihat wajahnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Keluarga Chang membuat sebuah acara, ibarat seperti selamatan rumah baru. Semua tamu undangan datang menghadiri acara tersebut. Terutama seseorang yang merupakan jenderal yang bernama Wan. Ia adalah sahabat Cheng Si saat berada di medan pertempuran. Sedikit info, takutnya kalian bingung. Di negara Ruyang terdapat beberapa jenderal. Di antaranya Cheng Si, ayahnya Xiao Chang, lalu ada Wan. Dari banyaknya jenderal, hanya Ling Bu Yi, seorang jenderal tertinggi di negara. Oke lanjut. Di sana, jenderal Wan memberikan sebuah pisau belati untuk Xiao Chang sebagai hadiah. Karena ia bersama ayahnya merupakan sahabat dekat. Tak lama kemudian, Yu Wan datang ke sana. Ia pun lalu dipersilahkan masuk. Dan sesaat, Cheng Si merasa heran. Padahal ia tidak pernah mengundangnya untuk datang ke acara tersebut. Setelah itu, Yu Wan langsung menemui Xiao Chang yang sedang duduk di ayunan. Itulah alasan ia datang ke sana karena jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihatnya. Xiao Chang seketika jeji melihat sikapnya. Kenal juga enggak, tiba-tiba datang dan langsung menyatakan cinta kepadanya. Alhasil, Xiao Chang segera pergi untuk menghindar. Sementara di tempat lain, Ling Bu Yi menangkap salah satu pemilik rumah arak yang terbakar itu. Pria di sana mengaku rumah arak tersebut bukan miliknya, melainkan milik seseorang yang bernama Xiao. Alhasil ia pun dibawa untuk diintrogasi. Di sini, Ling Bu Yi sadar bahwa Xiao telah mengetahui dirinya sedang dicurigai. Maka dari itu, rumah arak miliknya dibakar olehnya sendiri untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Lalu sesaat, perhatiannya teralihkan oleh Xiao Chang yang kebetulan lewat di sana, sedang bersama Yang Yang. Ling Bu Yi melihat ke arah wanita yang ia sukai tanpa berkedip sama sekali. Saat kembali ke rumah, ia dihampiri oleh Chun Yu, ibu tirinya. Di sana, Ling Bu Yi tidak menganggap ia sebagai ibu tiri dan memanggil dengan sebutan bibi. Chun Yu lalu memberikan undangan kepadanya, yang di mana undangan itu milik putri Yu Chang yang akan berulang tahun. Chun Yu berharap Ling Bu Yi menerima perjodohannya agar menikah dengan putri Yu Chang. Tentu saja, Ling Bu Yi menolak undangan tersebut dan ia tidak akan mau menikahinya. Baru saja, Chun Yu ingin menjawab omongannya itu, pasukan di sana langsung mengepung. Alhasil, Chun Yu langsung ketakutan dan segera pergi. Sesaat, anak buah Ling Bu Yi, kita panggil saja si Gendut, justru memegang undangan itu. Alhasil, Ling Bu Yi meminta ia untuk memukul dirinya sendiri sebanyak 10 kali karena menerima undangan tersebut. Si Gendut yang kebingungan hanya bisa pasrah. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Si Gendut melaporkan bahwa acara ulang tahun putri Yu Chang dihadiri oleh Xiao Chang. Mendengarkan hal itu, Ling Bu Yi berubah fikiran dan ingin pergi ke sana. Karena wanita yang ia sukai juga datang ke acara tersebut. Ia pun bertanya di mana undangan itu. Si Gendut menjawab kalau ia sudah membuangnya. Ling Bu Yi sesaat bertanya apakah hukumannya sudah dilakukan atau belum. Si Gendut menjawab, ia sudah menghukum dirinya sendiri. Alhasil, ia pun diberikan hukuman 10 kali cambukan lagi karena sudah membuang undangan itu. Si Gendut semakin tambah gila karena ia dihukum tanpa mengetahui kesalahannya. Ling Bu Yi berkata apabila ia berhasil menemukan surat undangan itu, maka ia dibebaskan hukuman. Dengan cepat, si Gendut pergi mencari. Singkatnya, esok hari pun tiba. Xiao Chang pergi ke acara ulang tahun Putri Yu Chang bersama dengan ibunya dan sepupu-sepupunya. Lalu tak lama kemudian, datang seorang wanita berbaju merah dengan gaya selengean. Ia bernama Kiki, anaknya General Wan, sahabat ayahnya Xiao Chang. Kiki hanya gayanya saja yang selengean, namun hatinya baik. Ia pun memberikan tusuk rambut kepada Xiao Chang beserta Yang Yang, supaya penampilan mereka terlihat cantik. Karena ayah mereka bersahabat, Kiki juga mau bersahabat dengan mereka. Di dalam, pelayan mengabarkan kepada Putri Yu Chang kalau Xiao Chang telah datang. Yang di mana mereka sudah mengetahui, wanita yang disukai oleh Ling Bu Yi adalah Xiao Chang. Timbullah niat jahat mereka kepada Xiao Chang. Saat pesta dimulai, Putri Yu Chang langsung menghina Xiao Chang karena tidak pernah memakan makanan mahal. Sebab berasal dari desa. Wanita dari keluarga bangsawan lainnya yang berada di sana juga turut menghinanya. Kiki tentu saja tidak ambil diam. Ia pun segera membela Xiao Chang dan menghadapi mereka. Lalu semua wanita bangsawan di sana mengatakan bahwa Putri Yu Chang akan dinikahkan dengan General Ling Bu Yi. Mereka pun merasa kasihan kepada Xiao Chang akibat tinggal di desa. Jadi tidak pernah melihat wajah Sang General. Karena sebelumnya Sang Ibu meminta Xiao Chang untuk tidak bertindak macam-macam, Ia pun memilih mengalah dan berkata kalau General Ling Bu Yi yang mereka katakan itu sebenarnya menyukai dirinya. Namun ia tolak karena tidak menyukainya. Sontak perkataannya itu membuat Putri Yu Chang menjadi kesal. Secara mengejutkan, Ling Bu Yi tiba-tiba berada di sana sambil membenarkan perkataan Xiao Chang bahwa ia memang menyukainya. Xiao Chang yang awalnya hanya main asal bicara saja jelas ketakutan saat bertemu dengannya. Sesaat ia teringat, Ling Bu Yi adalah orang yang menyelamatkannya kemarin malam. Karena malu dan merasa bersalah, ia pun pura-pura sakit perut dan meminta Kiki untuk mengantarnya keluar. Setelah itu Putri Yu Chang menghampiri dan kegeeran sebab mengira Ling Bu Yi datang untuk menemuinya. Ling Bu Yi berkata alasan ia datang karena Xiao Chang juga datang. Apabila wanita yang ia sukai telah pergi, maka tidak ada alasan untuk ia tetap berada di sana. Ia pun langsung pergi dari pesta tersebut. Sementara Xiao Chang ketakutan. Awalnya ia hanya berpura-pura mengatakan kalau jenderal Ling Bu Yi menyukainya. Namun ia tidak tahu ternyata Ling Bu Yi memang benar-benar menyukainya. Bukannya senang saat ini justru ia ketakutan. Sementara di halaman belakang, Xiao terus mengejar Zhong Jun dan terus mengajaknya menikah. Karena ia menyukainya saat pertama kali bertemu. Zhong Jun menjawab bahwa ia sudah bertunangan. Tidak mungkin ia bisa menerima pria lain. Dari arah atas, Ling Bu Yi terus mengawasi pergerakan Xiao. Tidak lama kemudian, Lu Yao tunangan Zhong Jun melihat mereka berdua. Cemburulah Lu Yao melihat mereka dan marah kepada kekasihnya. Alhasil mereka pun cekcok satu sama lain. Zhong Jun lalu berkata perjodohan mereka atas paksaan dari kedua orang tua mereka saja. Sebenarnya ia tidak menyukai Lu Yao yang lembek dan lemah. Mendengarkan hal itu, Lu Yao menjadi sakit hati dan memutuskan perjodohan tersebut. Zhong Jun menyetujuinya dan segera pergi dari sana. Sementara Xiao Chang mendengarkan suara teriakan Yang Yang. Ia pun hendak menyelamatkannya. Namun sesaat ia melihat tali tambang. Yang tak lain terdapat seseorang yang ingin menjebaknya. Ia pun lalu memutuskan tali tambang tersebut dan segera menyelamatkan sepupunya yang hampir tenggelam. Kedua wanita bangsawan itu merupakan teman dari Putri Yu Chang. Baju putih bernama Luli dan baju ungu bernama Wang Ling. Setelah itu Xiao Chang terlibat pekelahian sebab ia membela sepupunya yang sudah dijebak oleh mereka. Ia pun mencubit dan menggigit tubuh Wang Ling. Lalu setelah itu ia dengan sengaja memukul wajahnya sendiri. Akibat kegaduhan itu mereka pun disidang oleh seorang ratu negara Ruyang. Yang merupakan bibiknya Sang Kaisar. Sedikit info, ratu Ruyang merupakan neneknya Putri Yu Chang. Di sana wajah Xiao Chang babak belur dan ia sengaja melakukan itu agar terlihat ia yang telah dihajar. Ia menjawab perkelahian itu terjadi karena Wang Ling bersama Luli mencelakai sepupunya. Dan apa yang dilakukannya sebagai bentuk perlindungan diri. Ratu Ruyang tidak mempercayai perkataannya dan malah balik menuduhnya membuat onar. Tak lama kemudian, General Ling Bu Yi datang ke sana. Seketika semua orang di sana langsung terdiam. Ling Bu Yi melempar sebuah tali tambang yang digunakan oleh Wang Ling bersama Luli untuk menjebak Xiao Chang. Tali tambang tersebut terdapat tanda milik Kekaisaran. Ia akan menjadi saksi bahwa yang bersalah adalah Wang Ling bersama Luli. Apabila Ratu Ruyang tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka ia akan membawa kedua wanita itu untuk ke pengadilan dan akan dihukum sesuai peraturan negara. Sontak Ratu Ruyang ketakutan dan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan saja. Mendengarkan hal itu, Ling Bu Yi mau Xiao Chang bersama Yang Yang mendapatkan keadilan atas insiden tersebut. Lalu ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Xiao Chang hendak dihukum oleh ibunya akibat membuat onar. Sang ayah mencoba membela anaknya ini. Apa yang dilakukan oleh Xiao Chang tadi siang hanya untuk membela Yang Yang. Dengan cepat, sang ayah menyuruh Xiao Chang pergi dari sana. Sedangkan ia akan menenangkan ibunya. Lalu Xiao Chang hendak pergi ke rumah Kiki dan menginap di sana. Sebab ia merasa kesal akibat dimarahi oleh ibunya. Yang jelas-jelas ia tidak bersalah. Sementara itu, di rumah Kiki, kedatangan Jenderal Ling Bu Yi. Di sana, ia meminta Jenderal Wan untuk menyerahkan peta negara Su. Yang merupakan negara musuh mereka. Namun Jenderal Wan berbohong dan menjawab kalau ia tidak memiliki peta tersebut. Ling Bu Yi kembali mengatakan, ia sedang menyelidiki kasus penggelapan senjata negara. Satu-satunya negara musuh yang dicurigai. Yang membeli senjata itu adalah negara Su. Karena tidak mendapatkan jawaban, Ling Bu Yi akhirnya pergi. Namun sesaat ia melihat Xiao Chang datang ke sana karena ingin bertemu dengan Kiki. Ia juga izin menginap semalam di sana. Tentu saja Jenderal Wan menyetujuinya dan menyuruh ia masuk ke dalam. Melihat wanita yang ia sukai berada di rumah itu, Ling Bu Yi tidak jadi pergi dan memilih untuk menginap semalam juga di sana. Seketika Jenderal Wan bingung atas sikapnya itu. Namun ia tidak bisa menolak. Lalu, Kiki memperkenalkan Xiao Chang kepada ibu beserta neneknya. Terlihat jelas, si nenek sangat menyukai sikap Xiao Chang yang tadi siang membantu sepupunya dalam kesusahan. Dalam melawan musuh tanpa segan. Sikap kesetia kawanan seperti itu sangat disukai oleh si nenek. Maka dari itu, Kiki memiliki sikap berani karena sedari kecil si nenek sudah menerapkannya kepada Kiki untuk melawan siapapun yang mencoba menghina ataupun mencelakainya. Si nenek kembali berkata apabila Xiao Chang adalah dirinya, mungkin saja wanita bangsawan tadi siang sudah ia bunuh. Keesokan paginya, Kiki membawa ia jalan-jalan. Namun sesaat, tak sengaja melihat tukang yang sedang memperbaiki jembatan. Melihat hal itu, Xiao Chang justru merasa penasaran bagaimana jembatan itu bisa dibangun. Ia lantas ke bawah untuk melihat struktur bangunan dari jembatan tersebut. Yang ternyata hanya mengandalkan masing-masing satu buah balok. Apabila balok itu dilepas, maka jembatannya bisa rubuh. Secara kebetulan, Ling Bu Yi bersama General Wan hendak melintas. Yang dimana Ling Bu Yi terus mempertanyakan keberadaan peta tadi malam. Tetap saja, General Wan bersikeras mengaku tidak memilikinya. Di saat hendak melewati jembatan itu, General Wan menghalangi karena tukang hendak memperbaikinya. Ia pun menginjak papan kayu dan menyadari Xiao Chang berada di bawah. Setelah itu, Kiki mengajarinya cara menunggangi kuda. Karena ia tidak pernah menaiki kuda, ia pun mencobanya. Alhasil, Xiao Chang hampir saja terjatuh. Dengan cepat, Ling Bu Yi langsung naik untuk membantunya. Setelah itu, Xiao Chang meminta maaf atas perkataannya waktu itu yang mengatakan Ling Bu Yi menyukainya. Ia hanya asal bicara saja. Ling Bu Yi menjawab ia tidak perlu meminta maaf. Karena pada kenyataannya, ia memang menyukai Xiao Chang. Di sini, Xiao Chang yang takut atas posisi Ling Bu Yi yang merupakan seorang general memilih diam. Setelah itu, Ling Bu Yi membawanya ke tempat ia bersembunyi di bawah jembatan. Di sini, Ling Bu Yi ingin meminta bantuannya, yaitu mencuri peta negara Su di kamar ibunya General Wan. Karena hanya ia yang bisa melakukannya. Xiao Chang bertanya kenapa tidak ia saja yang melakukan. Ling Bu Yi menjawab apabila ia yang melakukan itu, maka seluruh keluarga General Wan akan tewas di tangannya. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Chang semakin takut kepadanya dan mau tidak mau membantunya. Lalu, ia pun menyamar dan menggunakan pakaian milik Kiki untuk memasuki kamar ibunya General Wan. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba Nyonya Wan masuk ke dalam kamar. Ia pun segera bersembunyi di balik tirai. Namun sayang ketahuan. Di sini, Nyonya Wan sudah mengetahui ia adalah Xiao Chang yang ingin mengambil peta tersebut. Bukannya marah, Nyonya Wan justru berpura-pura dan menganggap ia adalah Kiki. Sambil menyuruhnya untuk meletakkan perhiasannya ke dalam kotak. Xiao Chang sambil menutup muka, mengambilnya dan meletakkannya ke dalam kotak. Siapa sangka ia menemukan peta Negara Su, yang dimana Nyonya Wan sengaja melakukan itu supaya ia berhasil mendapatkannya. Setelah berhasil mendapatkan peta, Ling Bu Yi lalu pamit kepada General Wan dan hendak pergi. Setelah itu, General Wan dipanggil ibunya sambil mengatakan peta Negara Su telah diberikan kepada Ling Bu Yi. Ia melakukan itu supaya keluarga mereka tetap aman. Apabila ketahuan berbohong, maka sang kaisar akan menghukum mati mereka. Sang ibu yang kesal kepada anaknya ini lalu menyiksanya. Xiao Chang yang berada di luar mendengarkan suara General Wan yang merintih kesakitan. Sementara itu, Ling Bu Yi yang berhasil mendapatkan peta Negara Su, akhirnya membuat strategi. Di malam harinya, rumah milik Xiao kedatangan maling. Semua orang berusaha mengejarnya. Xiao yang melihat itu menjadi panik dan meminta pasukannya untuk memeriksa apakah ada barang hilang atau tidak. Setelah diperiksa, pasukannya menjawab tidak ada barang yang hilang. Tak lama kemudian, Ling Bu Yi bersama pasukannya datang ke sana. Ling Bu Yi berkata, ia mendengar terdapat maling yang masuk ke rumahnya. Maka dari itu, ia akan mengecek ke dalam dan mencari maling tersebut. Awalnya, Xiao menolak dan berkata malingnya sudah pergi dan mereka tidak perlu masuk ke dalam. Namun apadaya, perintah Ling Bu Yi tidak bisa dibantah. Pasukannya pun segera masuk ke dalam dengan alasan mencari maling. Setelah selesai menggeledah, pasukan Ling Bu Yi berkata malingnya sudah tidak ada. Jelas di sini, Ling Bu Yi hanya berpura-pura saja dengan tujuan untuk melihat reaksi Xiao yang ketakutan. Dari sinilah ia semakin yakin, Xiao adalah dalang dibalik penyelundupan senjata negara. Sedangkan Xiao yang sadar bahwa Ling Bu Yi sudah mencurigainya mulai bertindak hati-hati. Keesokan harinya, General Wan mengadakan pesta makan siang yang dihadiri oleh semua bangsawan. Xiao Chang yang lebih dulu datang ke sana mulai merencanakan sesuatu hal. Ia pun mengambil salah satu balok penyanggah jembatan itu. Sedangkan wanita-wanita dari keluarga bangsawan sedang berada di pendopo. Mereka pun menghina rumah Kiki yang sangat kecil dan jelek. Kiki yang sudah terbiasa mendapatkan penghinaan seperti itu sudah tidak peduli atas perkataan mereka. Sedangkan di pendopo laki-laki, Yuan sedang bermain lempar anak panah. Namun lemparannya tidak ada yang masuk. Ling Bu Yi datang ke sana dan ditantang olehnya untuk bermain. Tanpa melihat, ia pun berhasil memasukkan anak panah tersebut ke dalam pot. Sambil berkata, ia tidak bermain mainan anak-anak. Karena ia sudah terbiasa menggunakan anak panah untuk membunuh orang-orang di dalam medan pertempuran. Seketika semua orang langsung terdiam. Sementara itu, Xiao Chang mulai melancarkan aksinya. Ia pun memanggil semua wanita dan menunjuk ke arah pendopo laki-laki. Seketika wanita di sana berlari untuk pergi menemui jenderal Ling Bu Yi yang mereka kagumi. Sesaat, Xiao Chang menahan Kiki dan Lu Yao agar tidak ikut pergi. Sesaat Ling Bu Yi tersenyum ke arahnya, seperti sudah mengetahui apa yang direncanakan oleh Xiao Chang. Dan apa yang terjadi? Seketika semua wanita tercabur ke sungai karena jembatannya rubuh. Terima kasih telah menonton! Saat di malam harinya, Xiao Chang dipanggil ibunya. Yang sudah tahu insiden jembatan rubuh pasti ulahnya. Xiao Chang mengakui dan siap dihukum. Namun ia tidak mau mengaku bersalah. Karena apa yang ia perbuat untuk membalaskan dendam kepada wanita-wanita bangsawan yang telah menghinanya. Menghina Kiki dan mencelakai Yang Yang tempoh hari. Mendengarkan hal tersebut, sang ibu semakin murka kepadanya dan akan diberikan hukuman militer. Dari arah luar, sang ayah sedang mengawasi dan yakin istrinya tidak mungkin tega memberikan hukuman militer kepada anaknya. Sang ibu bertanya kembali apakah ia mau mengakui kesalahannya atau tidak. Namun dengan gagah berani, Xiao Chang menjawab, ia tidak mau mengaku bersalah. Apabila mau dihukum, silahkan saja. Merasa ditantang, sang ibu menyuruh pasukannya untuk memukulnya 10 kali. Sang ayah yang mendengarkan pukulan itu menjadi panik dan segera menghentikannya. Jelas sang ayah bersama paman dan bibi Xiao Chang tidak menduga bahwa Yuan Yi tega melakukan itu kepada anaknya sendiri. Yang dimana apabila prajurit laki-laki saja terkena hukuman militer, tidak ada yang mampu bertahan. Namun ini seorang wanita. Yuan Yi berkata, ia meminta Chang Zi bersama istrinya untuk kembali ke kabupaten Hua, tempat tinggal mereka, sambil membawa Xiao Chang pergi ke sana. Dengan alasan, Yuan Yi tidak ingin melihat anaknya lagi. Setelah melakukan itu, Yuan Yi merenungi kesalahannya. Ternyata ia sedari awal hanya menggertak saja. Namun ia tidak menyangka Xiao Chang sungguh berani menantangnya. Yang pada akhirnya ia pun menyesali perbuatannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah luka-luka Xiao Chang mulai membaik, kini ia akan pergi bersama paman dan bibiknya pulang ke kabupaten Hua. Semua orang mengantar kepergiannya, kecuali sang ibu. Saat di perjalanan, ternyata sang ibu berada di kereta kuda. Secara sembunyi-sembunyi, ia mengantar kepergian Xiao Chang. Bisa dikatakan, ibunya ini gengsi untuk mengakui kesalahannya. Xiao Chang bersama paman dan bibiknya yang sudah pergi, tiba-tiba dikejar oleh Lu Yao. Di sana ia berkata alasan mengejar Xiao Chang karena ingin menemuinya. Di hadapan Xiao Chang, Lu Yao mengungkapkan isi hatinya. Tentu saja Xiao Chang menolak cintanya karena sejak kecil ia tidak pernah mengerti apa itu cinta dan belum pernah merasakannya. Di sini, ia yang keras kepala, terus saja mengikuti Xiao Chang dari belakang. Tentu saja yang tidak pernah mengerti Xiao Chang dari belakang. Hingga pada akhirnya, mereka telah sampai di kabupaten Hua. Terlihat dari kejauhan kabupaten tersebut sedang mengalami masalah. Maka dari itu, Chang Zi, sang paman, meminta mereka untuk pergi ke sebuah rumah dekat kaki gunung. Sementara ia akan mengecek keadaan di sana. Lu Yao yang sedari awal terus mengikuti, mengajukan diri untuk menemani sang paman. Mendengarkan hal tersebut, Chang Zi mengajaknya untuk pergi. Saat di perjalanan, Xiao Chang merasakan seperti ada yang tidak beres. Mereka pun berhenti sejenak untuk melihat situasi. Dan benar saja, seketika para bandit menyerang mereka. Pasukan wanita yang menjaga mereka segera melawan para bandit tersebut. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil mengalahkan para bandit, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di rumah yang dimaksud, mereka pun masuk ke dalam dan melihat banyak sekali peralatan perang. Melihat hal itu, Xiao Chang memiliki ide untuk memasang jebakan di sekitar rumah itu. Supaya para bandit yang akan datang bisa mereka tahan. Tak lama setelah itu, para bandit kembali mendatangi mereka. Jebakan mulai dilancarkan. Namun sayang, jebakan demi jebakan tidak berpengaruh sama sekali kepada mereka. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, salah satu pasukan milik Xiao Chang berhasil ditangkap dan disandra oleh mereka. Di malam harinya, Xiao Chang menyesal karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bibiknya mencoba menenangkan karena apa yang dilakukan olehnya sudah maksimal. Setidaknya mereka masih bisa bertahan hingga sekarang. Dari sinilah, Xiao Chang penasaran siapa para bandit itu dan kenapa menyerang mereka. Sesaat ia teringat perkataan Ling Bu Yi bahwa terdapat orang-orang yang menyelundupkan senjata negara mereka dan dijual ke negara musuh. Mungkin saja para bandit itu merupakan pasukan dari negara musuh. Dan ternyata memang benar, di Kabupaten Hua tidak jauh dari lokasi Xiao Chang saat ini terdapat pasukan dari negara Su yang menyerang. Pasukan ini bahkan tidak segan-segan membunuh anak-anak dan ibu-ibu. Kedatangan mereka ingin menghancurkan. Kabupaten Hua milik negara Ruyang. Sebagai tanda, negara Su ingin melakukan peperangan. Seorang pria tua yang merupakan pemimpin yang menjaga Kabupaten Hua, kita sebut saja General Suhyono. Mengerahkan semua pasukannya untuk melawan. Dan ia tidak akan tinggal diam melihat warganya yang masih berada di luar dan dibunuh begitu saja. Pintu gerbang mulai dibuka dan peperangan pun terjadi. Hingga keesokan harinya, General Suhyono bersama pasukannya kalah berperang. Pasukan musuh mulai mendobrak pintu gerbang Kabupaten Hua dan membunuh semua warga. Tidak peduli anak-anak ataupun orang tua. Mereka membunuhnya tanpa belas kasihan. Lalu terlihat, cucu dari General Suhyono mencoba melawan. Namun karena ia masih anak-anak, pasukan di sana langsung menendangnya hingga terluka parah. Di saat hendak dibunuh, Ling Bu Yi lalu datang ke sana untuk menolong. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua pasukan musuh tanpa tersisa. Seketika para ma... Seketika pasukan... Gadis kecil itu memberikan pelakat yang dititipkan oleh kakeknya yang harus diberikan kepada Paman Cheng Zi supaya Kabupaten Hua dipimpin olehnya. Lalu terdapat anak panah dari pasukan musuh yang masih sempat-sempatnya menyerang. Ling Bu Yi menerima anak panah itu untuk melindungi cucu si kakek. Ia pun terluka parah dan hendak kembali. Namun sesaat ia mendengarkan berita bahwa Xiao Chang berada di wilayah Kabupaten Hua. Ia pun sangat terkejut dan segera mematahkan anak panah itu dan pergi mencari keberadaan Xiao Chang. Sementara Xiao Chang telah diserang karena ia bersama yang lainnya berasal dari negara Ruyang. Dan tiba-tiba Ling Bu Yi datang ke sana dan membunuh semua pasukan musuh secara berutal. Terima kasih telah menonton! Singkatnya, orang-orang yang terluka segera diobati. Melihat darah, Xiao Chang sedikit mual dan segera keluar. Ling Bu Yi memberikan sapu tangan yang sudah ia campuri obat dan berguna untuk menutupi bau darah supaya ia tidak mual. Lalu setelah itu, Xiao Chang terkejut karena Ling Bu Yi ternyata sedang terluka parah. Terlihat anak panah menembus tubuhnya. Apabila tidak cepat dikeluarkan, maka akan terjadi pendarahan. Xiao Chang melawan rasa takutnya terhadap darah dan menggunakan tali yang berasal dari gelangnya untuk mengeluarkan panah tersebut. Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, pasukan musuh yang berhasil ditangkap ditanyai mengapa menyerang. Setelah diinterogasi oleh Ling Bu Yi terungkap sebuah fakta bahwa mereka ini adalah pasukan milik Xiao bukan pasukan milik Negara Su. Mereka disuruh menjaga wilayah tersebut karena wilayah Kabupaten Hua merupakan satu-satunya jalan akses penjualan senjata milik Negara Ruyang yang sudah diselundupkan dan dijual ke Negara Su. Xiao Chang berniat membunuh mereka karena dendam atas perbuatan mereka. Hal tersebut dihentikan oleh Ling Bu Yi sebab ia tidak ingin tangannya ternodai darah. Mereka semua pun lalu dibawa dan terlihat Ling Bu Yi tanpa segan-segan membunuh mereka yang tak sengaja disaksikan langsung oleh Xiao Chang secara diam-diam. Setelah kembali Paman Cheng Zee bersama Lu Yao akhirnya kembali. Sang Paman sangat mengkhawatirkan mereka terutama istrinya. Sesaat Xiao Chang bertanya kenapa ia bisa selamat. Lu Yao menjawab di saat itu ia bersama Paman Cheng Zee hendak pergi ke Kabupaten Hua untuk mengecek. Namun tidak jadi dan memilih menyusul Xiao Chang. Di perjalanan ia melihat kereta kuda dan barang-barang milik mereka yang tergeletak di jalan. Melihat hal itu ia bersama Paman Cheng Zee segera pergi menyusul. Namun selama di perjalanan mereka terhambat akibat Paman Cheng Zee yang terus pingsan sebab mengkhawatirkan istrinya. Singkatnya Xiao Chang bersama yang lainnya telah tiba di Kabupaten Hua dan melihat banyak orang-orang yang telah tewas terbunuh dan keadaan kota itu juga hancur berantakan. Yang setahun selamat menikmati 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 melihat Lu Yao yang sangat baik dan perhatian tiba-tiba Xiao Chang menerima lamarannya tersebut disini ia berfikir apabila ia menikah maka bisa terbebas dari ibunya dan tidak mengatur hidupnya lagi Lu Yao menjadi senang karena Xiao Chang mau menikah dengannya keesokan harinya Ling Bu Yi datang ke Kabupaten Hua untuk membacakan dekret dari Sang Kaisar disana Sang Kaisar menulis bahwa turut berbela sungkawa atas kejadian saat ini mulai sekarang Paman Cheng Zi akan diangkat menjadi pemimpin dan Kabupaten Hua setelah itu semua orang mulai mengantar jasad Jenderal Sugiono untuk segera dimakamkan semua orang menangisi kepergian Sang Jenderal Setelah itu Xiao Chang segera kembali setelah mendapatkan kabar cucu Jenderal Sugiono sedang sekarat itu bisa terjadi akibat ditendang oleh pasukan musuh kemarin yang menyebabkan paru-parunya menjadi hancur hingga pada akhirnya gadis kecil itu pun tidak mampu bertahan dan meninggal dunia mereka pun segera mengubur jasadnya Xiao Chang tentu saja sangat bersedih di depan makam gadis kecil itu sesaat hujan tiba-tiba turun Ling Bu Yi yang ingin menghampiri dan membawa payung melihat Lu Yao sudah berada di sana karena kedekatan mereka berdua ia pun menjadi cemburu dan pergi dari sana Singkatnya Lu Yao menemui Paman Chengzi dan mengutarakan maksudnya ingin melamar Xiao Chang jelas di sana Paman Chengzi sedikit tidak setuju selain Lu Yao masih dianggap anak-anak ia juga terlihat belum bisa bertanggung jawab terlebih lagi ia sangat lemah dan tidak akan bisa menjaga Xiao Chang ke depannya namun keputusan bukan di tangannya Paman Chengzi meminta ia untuk menemui kedua orang tua Xiao Chang saja secara kebetulan Chengzi ayahnya Xiao Chang telah datang untuk menemui anaknya dan memastikan anaknya ini baik-baik saja di sana Xiao Chang lalu berkata Lu Yao ingin melamarnya sontak sang ayah sangat terkejut berita berita itu pun telah terdengar ke telinga Yuan Yi ia sangat marah dan tidak setuju apabila anaknya menikah dengan Lu Yao ia pun segera pergi ke kabupaten Hua untuk menemui anaknya terlihat Lu Yao sedang memanjat pohon dan terjatuh akibat ingin mengambil layang-layang melihat hal tersebut ia semakin tidak yakin atas sikap Lu Yao yang masih anak-anak secara terang-terangan sang ibu tidak merestui dan tidak menyetujui pernikahan mereka dan meminta Lu Yao untuk menjauhi anaknya sang ayah datang ke sana dan segera menghentikan kegaduhan tersebut dan membawa istrinya untuk ditenangkan saat di malam hari sang ibu kembali memarahinya ia tahu Xiao Chang tidak mencintai Lu Yao dan memanfaatkan pernikahan tersebut agar bisa keluar dari rumah dan tidak diatur lagi semua akal licik Xiao Chang sudah diketahui oleh sang ibu namun bagaimanapun juga Xiao Chang tetap keras kepala apapun yang terjadi ia tetap ingin menikah dengan Lu Yao keesokan harinya Xiao Chang secara diam-diam pergi bersama Lu Yao untuk berjalan-jalan sesaat mereka dihampiri oleh seseorang dan berkata General Ling Bu Yi ingin menemui Xiao Chang mereka pun pergi ke pendopo melihat Xiao Chang datang bersama Lu Yao Ling Bu Yi sedikit kesal melihatnya tidak hanya ia ternyata Yu Wan juga berada di sana berkumpullah tiga pria yang menyukai Xiao Chang saat ini dan mereka pun bersaing untuk mendapatkannya sesaat hujan turun sangat deras Ling Bu Yi meminta Xiao Chang menggunakan kereta kudanya untuk pulang alhasil Xiao Chang menuruti perintahnya dan menaiki kereta kuda itu di sana ia tak sengaja melihat sapu tangan tali benang dan anak panah yang dimana ketiga barang itu masih disimpan oleh Ling Bu Yi singkatnya Ling Bu Yi pergi ke rumah ibu kandungnya terlihat ibu kandungnya terkena sakit jiwa atau bisa dikatakan gila hal itu terjadi sebab sang ibu mengetahui suaminya menikah dengan wanita lain karena hal itulah Ling Bu Yi sangat membenci ayahnya tak lama kemudian ayah Ling Bu Yi datang ke sana untuk mengecek kesehatan mantan istrinya ibu Ling Bu Yi ini segera menyerang dan ingin membunuhnya Ling Bu Yi meminta pelayan untuk membawa ibunya masuk ke dalam lalu lalu ia pun meminta sang ayah untuk angkat kaki dari sana dan tidak usah datang lagi karena kehadirannya akan mengganggu mental ibunya sedangkan Xiao Chang dibawa pulang oleh orang tuanya ke ibu kota mereka pun melihat anaknya ini sedang asyik bermain dengan Lu Yao sang ibu yang ingin menghampiri dihentikan oleh suaminya agar tidak membuat onar di ibu kota sebab akan membuat malu keluarga mereka apabila dilihat oleh warga sekitar saat ingin masuk penjaga gerbang menghentikan dan boleh masuk sekitar setengah jam lagi karena insiden di Kabupaten Hua kemarin kini penjaga gerbang masuk semakin diperketat Ling Bu Yi yang melihat itu segera keluar ia pun memarahi para penjaga karena yang mereka tahan itu adalah Cheng Si mantan jeneral perbatasan tidak sepantasnya mereka menahan Cheng Si untuk masuk Ling Bu Yi menghampiri Xiao Chang dan berterima kasih atas bantuannya kemarin yang telah mencabut anak panah dari tubuhnya sontak kedua orang tuanya di sana terkejut karena anaknya ini ternyata dekat dan mengenal Ling Bu Yi setelah itu secara pribadi ia membawa dan mengawal keluarga Chang untuk masuk ke dalam ibu kota jalan langsung dibuka oleh para pasukan saat di malam hari pasukan milik Xiao membawa seseorang yang bernama Fan ia adalah saksi hidup mengenai penyelundupan senjata negara ia pun diletakkan di gubuk tua Fan mengira ia akan selamat ternyata tidak pasukan milik Xiao ternyata ingin membunuhnya apabila ia masih hidup dan tertangkap jenderal Ling Bu Yi maka akan sangat berbahaya alhasil Fan diserang dan hendak dibunuh tak lama kemudian Ling Bu Yi datang ke sana ia pun menghabisi semua pasukan milik Xiao seorang diri keesokan harinya Lu Yao memperkenalkan Xiao Chang kepada ibunya ternyata Xiao Chang tidak sendiri ibunya juga datang ke sana dua keluarga ini membahas pernikahan anak mereka ibunya Lu Yao tentu saja sangat setuju namun tidak dengan ibunya Xiao Chang yang tidak setuju akan pernikahan tersebut ia akan melaporkannya kepada Sang Kaisar terlebih dahulu akan pernikahan itu apabila Sang Kaisar menyetujuinya maka anak mereka akan menikah di sisi lain Ling Bu Yi menemui Sang Kaisar dan melapor bahwa dalang dibalik penyelundupan senjata negara mereka itu ulah dari Xiao ia tadi malam telah menangkap saksi yang hendak dibunuh yang lebih parahnya lagi semua senjata itu dijual ke Negara Su yang merupakan negara musuh mereka ia juga mendapatkan informasi bahwa Negara Su ingin melakukan pemberontakan kepada negara mereka ia pun meminta izin untuk menangkap Xiao beserta keluarganya karena ia yakin Xiao tidak bekerja sendiri melainkan dalang utamanya merupakan ayahnya Xiao itu sendiri tentu saja Sang Kaisar memberikannya izin dan harus memberantas para pengkhianat yang berada di negara mereka sementara di tempat lain jauh dari ibu kota Zhong Jun mantan kekasihnya Lu Yao hendak menikah dengan Xiao namun kini ia bersembunyi di bawah kolong rumah yang ternyata Xiao melakukan kejahatan Zhong Jun bersembunyi bersama adiknya dan ketakutan ia pun akhirnya sadar Xiao bukan pria yang baik melainkan pria jahat disana Xiao tanpa segan-segan membunuh semua keluarga Zhong Jun tanpa tersisa disini Xiao melakukan kejahatan itu karena Zhong Jun lari di saat hari pernikahan itulah yang membuatnya menjadi murka dan membunuh semua keluarganya alasan alasan Zhong Jun lari dari pernikahan karena ia bersama keluarganya baru tahu Xiao adalah pengkhianat negara yang menyelundupkan senjata maka dari itu Xiao membunuh mereka semua supaya rahasianya tidak terbongkar saat di malam hari Sang Kaisar memanggil anak-anaknya disana terdapat Putra Mahkota Pangeran Kedua dan Ling Bu Yi disini mereka membahas mengenai keluarga Xiao yang membunuh seluruh keluarga Zhong Jun yang di saat itu hendak melakukan pernikahan Ling Bu Yi meminta izin untuk pergi menyelamatkan keluarga Zhong Jun dan menangkap keluarga Xiao Sang Kaisar memberikan izin dan juga memberikan 30 ribu pasukan untuk dibawa olehnya akhirnya Ling Bu Yi membawa pasukannya untuk pergi menjalankan misinya dan segera berangkat Singkat cerita satu bulan kemudian ia kembali membawa berita bahwa keluarga Zhong Jun telah tewas terbunuh dan menyisakan Zhong Jun bersama adiknya saja sedangkan Xiao bersama ayahnya sudah berhasil ia tangkap lalu perdebatan terjadi dikarenakan Ling Bu Yi akan menghukum mati ayah Xiao beberapa petinggi kerajaan ada yang tidak setuju sebab ayahnya Xiao memiliki jasa untuk negara mereka namun tetap saja Ling Bu Yi ingin menghukum matinya apapun yang terjadi disini Sang Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perkataan Ling Bu Yi kemudian secara pribadi ia mengintrogasi ayahnya Xiao ia bernama Yong di sana Tuan Yong percaya diri bahwa ia tidak akan dihukum mati olehnya sebab ia bersama Sang Kaisar merupakan sahabat ditambah lagi negara saat ini bisa berjaya juga atas jasanya sesaat Ling Bu Yi tidak membahas masalah itu ia pun membahas sebuah kota yang bernama Kota Gu tempat kelahiran Ling Bu Yi dari sinilah sebuah fakta terungkap Kota Gu di saat dulu diserang oleh negara Su semua pasukan mencoba melawan namun berakhir tewas hingga seluruh warga di Kota Gu tidak ada yang tersisa selain Ling Bu Yi bersama ibunya dan alasan kenapa pasukan Kota Gu bisa kalah berperang itu disebabkan Tuan Yong memalsukan senjata milik pasukan Kota Gu Ling Bu Yi semakin murka karena pamannya juga ikut tewas terbunuh di kala itu Tuan Yong Tuan Yong lalu tertawa karena apa yang dikatakannya itu memang benar dengan penuh rasa dendam dan amarah Ling Bu Yi tanpa segan-segan membunuhnya sebagai balas dendam atas kehancuran dan kematian seluruh warga di Kota Gu terutama kematian pamannya setelah melakukan itu ia pergi menemui ibunya sambil memberikan hormat di papan nisan milik pamannya di sana ia berkata bahwa balas dendam sudah ia lakukan kita pun diperlihatkan ia bersama ibunya yang di saat dulu masih selamat atas tragedi pembantaian di masa lalu sang ibu lalu teringat di kala itu suaminya tidak datang membantu melainkan pergi menyelamatkan dirinya sendiri dan pada akhirnya menikah dengan wanita lain meskipun ia gangguan jiwa namun sang ibu masih bisa mengingat masa lalu yang kelam itu dan tidak akan bisa melupakannya saat ini si yao hendak dihukum mati dan orang yang akan mengeksekusinya adalah zongjun ia sangat dendam kepadanya karena telah membantai seluruh keluarganya secara kebetulan si yao chang juga berada di sana zongjun lalu menghunuskan pedangnya dan memenggal kepala si yao melihat hal itu si yao chang ketakutan tiba-tiba ling buyi berada tepat di belakang dan segera memeluknya sambil berkata untuk jangan takut karena ia sudah datang setelah mengeksekusi mati si yao zongjun lalu hendak pergi namun sesaat dihentikan oleh si yao chang karena ia merasa kasihan melihatnya yang kini sebatang kara dan hidup berduaan dengan adiknya saja di sana zongjun menjawab kalau ia kasihan melihatnya zongjun meminta ia agar tidak menikah dengan lu yau sebab lu yau adalah tunangannya di saat dulu ia pun menyesal telah meninggalkannya dan mulai sekarang ia ingin merebut lu yau dari tangannya kembali yang sebentar lagi si yao chang hendak menikahinya zongjun lalu membentaknya karena mengira si yao chang merebut lu yau ling bu yi segera menghentikan pertengkaran itu dan meminta si yao chang untuk pulang di sana ia mengatakan bahwa si yao chang tidak merebut lu yau melainkan lu yau sendirilah yang menyukainya semua terjadi akibat kesalahan zongjun sendiri yang memilih si yao si penjahat daripada lu yau yang baik hati singkatnya kedua pihak keluarga lalu berkumpul di sana si yao chang mengatakan hendak membatalkan pernikahan ia bersama lu yau dan mengaku jujur pada awalnya ia ingin menikah supaya bisa bebas tanpa diatur oleh ibunya sendiri namun sekarang ia sadar sebenarnya ia tidak mencintai lu yau dan ia juga tidak ingin memaksa hatinya untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya sontak lu yau sangat terkejut ia pun bersikeras untuk menikah karena sudah mencintainya si yao chang lalu mengajaknya keluar untuk mengobrol sebentar di sana ia berkata lu yau harus segera menikahi zong jun sebab zong jun sebatang kara dan sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi sebelumnya ia juga sudah bertemu dengan zong jun yang kini menyesali perbuatannya dan masih mencintai lu yau mau bagaimanapun juga pernikahan mereka saat ini tidak bisa dipaksakan karena ibunya si yao chang tidak merestui ditambah lagi ia juga tidak mencintainya mendengarkan hal tersebut lu yau hanya bisa pasrah dan menerima keputusannya lalu mereka pun kembali sambil berkata di hadapan kedua pihak keluarga mulai sekarang pernikahan dibatalkan meskipun lu yau masih belum ikhlas namun ia harus bisa menerima kenyataan di sisi lain Ling Bu Yi bertemu dengan ibu tirinya bersama dengan Ratu Ruyang bibiknya Sang Kaisar dan disana juga ada Putri Yu Chang mereka ini masih bersikeras menikahkan Putri Yu Chang dengannya Ling Bu Yi menjadi kesal karena mereka main asal menjodohkan saja padahal mereka ini bukan keluarga kandungnya yang tidak berhak mengatur siapa yang harus ia nikahi Ling Bu Yi meminta mereka untuk berhenti membahas ini semua apabila masih memaksa menikahinya dengan Putri Yu Chang maka kelak Ling Bu Yi tidak akan segan-segan terhadap mereka Siyao Chang pergi jalan-jalan untuk menenangkan dirinya dan menghirup udara segar saat sedang berkuda ia tak sengaja melihat sebuah pavilion yang sangat tinggi penasaran mengenai tempat itu ia pun pergi berkunjung pavilion itu sangatlah tinggi sehingga saat melihat keluar jendela pemandangan di sana menjadi sangat indah namun sesaat ia tak sengaja mendengarkan seseorang seperti sedang mengobrol di lantai atas yang dimana orang yang tidak diketahui siapa itu sedang berencana menyingkirkan Putra Mahkota Negara Ruyang Sontak Siyao Chang sangat terkejut dan tak sengaja menjatuhkan giyok miliknya hingga menjadi patah karena menimbulkan bunyi keberadaannya pun ketahuan dan hendak ditangkap secara tiba-tiba Ling Bu Yi datang ke sana dan segera membawanya bersembunyi setelah berhasil selamat Ling Bu Yi merasakan sakit akibat lukanya kembali terbuka lalu ia pun meminta Siyao Chang untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai apa yang ia dengar barusan ia pun segera membawanya keluar sebab tempat itu sangat berbahaya saat berada di luar Ling Bu Yi hendak mengembalikan giyok miliknya namun hanya setengah saja dan setengahnya lagi sudah diambil oleh orang-orang yang tidak dikenali tadi di sini ia tidak ingin giyok itu dipegang oleh Siyao Chang karena cepat atau lambat orang-orang tadi akan mencari pemilik giyok tersebut apabila sampai ketahuan maka Siyao Chang dalam bahaya maka sebab itu Ling Bu Yi akan menyimpannya untuk sementara waktu Siyao Chang menjawab giyok tersebut pemberian dari ibunya dan ia harus mengembalikan kepadanya apabila situasi sudah aman Ling Bu Yi berjanji akan mengembalikan lagi kepadanya setelah itu Siyao Chang pergi ke rumah Ling Bu Yi karena ia takut sendirian ia pun meminta untuk ditemani ayahnya alasannya datang ke sana untuk memastikan luka di bahu Ling Bu Yi apakah baik-baik saja atau tidak di sana Ling Bu Yi menjawab ia baik-baik saja ternyata sang ayah sama takutnya seperti Siyao Chang dan tidak berani berlama-lama di sana maka dari itu mereka berdua pun segera pergi baru saja hendak keluar tiba-tiba pasukan milik Ling Bu Yi menghalangi mereka dan meminta Siyao Chang untuk tetap berada di sana sang ayah yang ingin menemani anaknya langsung dicegat oleh pasukan tersebut alhasil sang ayah yang ketakutan langsung pergi ternyata alasan Siyao Chang dipanggil kembali sebab Ling Bu Yi hendak mengembalikan giyok miliknya tak lama kemudian putra mahkota membawa putri Yu Chang masuk ke dalam karena putri Yu Chang ingin menjenguknya Ling Bu Yi menjadi kesal melihatnya berada di sana dan datang mengganggu lagi-lagi Wang Ling sahabatnya putri Yu Chang ini yang merupakan anak dari keluarga bangsawan juga mencoba merendahkan Siyao Chang yang tidak pantas berada di tempat itu Ling Bu Yi berkata Siyao Chang ia yang memanggilnya untuk datang dan lagi pula ia terluka saat ini demi menyelamatkannya melihat kedekatan mereka berdua membuat Wang Ling menjadi marah dan mengusir Siyao Chang dari sana tentu saja Ling Bu Yi marah kepadanya karena berani membuat onar di rumahnya dan bersikap kurang ajar alhasil ia pun mengusir mereka semua dan putri Yu Chang sedari tadi hanya diam menahan rasa cemburunya setelah itu Ling Bu Yi kedatangan seseorang yang bernama Han Wu ia adalah sahabat pamannya Ling Bu Yi yang menghilang selama 15 tahun semenjang insiden pembantaian di Kota Gu kedatangannya saat ini ingin membantu Ling Bu Yi untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuat pamannya meninggal dari sinilah sebuah fakta mulai terungkap di saat Kota Gu diserang seharusnya seluruh pasukan yang dipimpin oleh pamannya Ling Bu Yi bisa bertahan selama 10 hari bisa dipastikan tidak mungkin kalah berperang namun nyatanya senjata yang digunakan oleh pamannya itu bersama pasukan memiliki kualitas yang sangat jelek yang disebabkan oleh Tuan Yong yang kini sudah dibunuh oleh Ling Bu Yi tidak hanya itu Han Wu juga berkata seharusnya di saat perang itu bala bantuan datang membantu Kota Gu yang dikirim oleh Sang Kaisar namun sayang bala bantuan itu tidak datang sama sekali dan justru tewas terbunuh di tengah perjalanan yang disebabkan oleh asap beracun namun Han Wu berani bersumpah bahwa bala bantuan tidak tewas akibat asap beracun karena kuda yang digunakan oleh pasukan bala bantuan baik-baik saja saat melewati asap beracun karena seharusnya apabila asap beracun itu berbahaya kuda-kuda juga ikut mati namun pada kenyataannya kuda yang digunakan oleh pasukan itu tidaklah mati dari sinilah mereka menyadari terdapat sesuatu hal dibalik semuanya ini yang harus segera mereka selidiki dan pastinya asap beracun itu adalah palsu akhirnya Ling Bu Yi memerintahkan Han Wu untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam singkat cerita esok hari pun tiba Xiao Chang bersama kedua orang tuanya diundang oleh Kaisar untuk datang ke istana di sebelah Kaisar merupakan Permaisuri negara saat disuruh duduk Xiao Chang dipinta Kaisar untuk duduk di dekatnya Xiao Chang yang agak bodoh justru mengangkat kursinya sendiri kedua orang tuanya pun menjadi panik melihat tingkah laku anaknya yang tidak ada sopan-sopannya di hadapan Sang Kaisar namun tidak dengan Permaisuri yang suka melihat sikap Xiao Chang yang masih polos Permaisuri ini memiliki sifat baik hati dan lembut lalu Kaisar meminta kedua orang tuanya untuk tetap di istana sebab ada beberapa hal yang ingin disampaikan sedangkan Xiao Chang disuruh untuk diantar ke ruang tamu agar menunggu sebentar setelah itu ia tak sengaja bertemu dengan putri Sang Kaisar yang kelima yang merupakan anaknya Permaisuri yang tadi kita sebut saja namanya Melati melihatnya disana Melati tiba-tiba marah karena menganggap ada orang asing yang masuk ke istananya untung saja Ji Tong pelayan milik Permaisuri datang kesana dan mengatakan Xiao Chang adalah tamu yang diundang oleh Sang Kaisar Melati ini memiliki sifat angkuh keras kepala licik dan sombong karena merasa ia adalah putri Sang Kaisar yang memiliki status yang sangat tinggi Ji Tong lalu mengantar Xiao Chang ke tempat para putri Kaisar sekaligus wanita anak bangsawan sedang berkumpul untuk makan bersama tentu saja kehadirannya menjadi bahan bulian mereka sebab ada gadis kampung yang ikut nimbrung makan bersama mereka merasa dirinya dihina Xiao Chang memilih pergi dan tidak ingin melawan ia pun keluar sambil memakan kue yang ia bawa namun siapa sangka Melati kembali mengganggunya dan membuang kue tersebut Xiao Chang berusaha sabar dan tidak peduli di saat ia hendak mengambil sepatunya kembali yang barusan dibuang pelayan milik Melati melemparkan diarak hingga pecah tidak hanya itu Xiao Chang tiba-tiba ditendang dengan cepat Ling Bu Yi datang ke sana untuk menyelamatkannya apabila terlambat sedikit saja maka nyawanya dalam bahaya ia pun memasangkan sepatunya kembali dan lalu membawa Xiao Chang pergi sambil menendang dan menghancurkan serpihan kendi arak di lantai tidak ambil diam Ling Bu Yi mencoba memperingati Melati apabila berani mengganggu Xiao Chang lagi ia akan membuat perhitungan dengannya meskipun ia adalah anak Sang Kaisar Ling Bu Yi tetap tidak peduli akhirnya Xiao Chang dibawa ke aula tempat para anak laki-laki Sang Kaisar berkumpul untuk makan meskipun Ling Bu Yi bukan anak kandung Kaisar namun semua anak laki-laki Kaisar tidak ada yang berani kepadanya tak lama kemudian Sang Kaisar datang ke sana tanpa basa-basi Ling Bu Yi langsung berkata bahwa ia mencintai Xiao Chang dan ingin menikahinya seketika Kaisar sangat senang mendengarkan hal itu namun tidak dengan Xiao Chang yang tentu saja sangat terkejut Kaisar lalu berkata kepada kedua orang tua Xiao Chang bahwa ia akan menikahkan Ling Bu Yi dengan anak wanitanya awalnya Yuan Yi ibunya itu tidak setuju sebab ia menganggap Xiao Chang tidak memiliki etika belum belajar sopan santun belum fasih membaca dan menulis dan tidak pantas menjadi istrinya Ling Bu Yi takutnya menjadi beban untuk Ling Bu Yi kedepannya tentu saja Xiao Chang merasa direndahkan oleh ibunya sendiri dihadapan Sang Kaisar dan ia pun merasa malu akan hal itu mau tidak mau ia pun membenarkan perkataan ibunya dihadapan Sang Kaisar dan meminta Ling Bu Yi untuk mencari wanita yang lebih baik darinya Ling Bu Yi menjawab ia tidak akan menikah dengan wanita lain kalau itu bukan Xiao Chang apapun sifat dan karakternya ia tetap menyukainya apabila Xiao Chang menolak lamarannya maka ia tidak akan menikahi wanita lain seumur hidupnya mendengarkan jawabannya itu di sini Xiao Chang merasa Ling Bu Yi sangat sungguh-sungguh mencintainya yang pada akhirnya ia pun bersedia menikah dengannya Sang Kaisar menjadi sangat bahagia kedua orang tuanya di sana tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan berada di tangan Xiao Chang di balik tirai putri Yu Chang mendengarkan semuanya itu dan menjadi sakit hati dan ia pun tiba-tiba pingsan di tempat singkat cerita putri Yu Chang mengadu kepada neneknya ia itu bibiknya Sang Kaisar di sana ia berkata bahwa Ling Bu Yi melamar Xiao Chang dan Kaisar merestuinya ia pun menangis dan tidak rela Ling Bu Yi menikahi wanita lain selain dirinya mendengarkan hal itu Ratu Ru yang tidak akan ambil diam ia yang merupakan bibiknya Sang Kaisar menganggap ia memiliki kuasa dan akan menemui Kaisar untuk membatalkan pernikahan Ling Bu Yi dengan Xiao Chang keesokan harinya Ling Bu Yi bersama Xiao Chang menghadiri undangan Lu Yao yang hendak melangsungkan pertunangan kembali dengan Zhong Jun di sana semua bangsawan beserta putri Sang Kaisar juga menghadirinya melihat Xiao Chang juga hendak menikah nantinya dengan Ling Bu Yi Lu Yao sedikit bersedih dan mengucapkan selamat sesaat Zhong Jun ingin berbicara sebentar dengan Xiao Chang disana ia mengucapkan terima kasih berkat dirinya sekarang ia bisa bertunangan kembali dengan Lu Yao dan apa yang pernah ia lakukan di masa lalu Zhong Jun meminta maaf kepadanya dengan berlapang dada Xiao Chang memaafkannya dan ia juga turut bahagia atas hubungannya dengan Lu Yao setelah itu Xiao Chang kumpul bersama wanita bangsawan dan putri Kaisar ia pun duduk di sebelah Kiki bersama Yang Yang lagi dan lagi Melati yang merasa dirinya putri Sang Kaisar yang memiliki status tertinggi dengan seenaknya menghina Xiao Chang dan menuduhnya merebut Ling Bu Yi dari putri Yu Chang Kiki yang berada di sana membalas perkataannya dengan berkata Melati seperti anjing gila yang tidak ada kerjaan lain selain menghina orang lain Wang Lian membela Melati dan mereka pun saling menghina satu sama lain sedangkan Xiao Chang memilih diam sedari tadi tak lama kemudian Ling Bu Yi masuk ke dalam bersama pasukannya sontak semua orang terkejut dan ketakutan sementara ayahnya Lu Yao menjadi kesal atas perilakunya yang tidak sopan membawa pasukannya masuk ke dalam Ling Bu Yi menjawab kemanapun ia pergi pasukannya akan selalu mengikutinya lalu ia pun menghancurkan pembatas antara wanita dan pria sambil memarahi sikap Melati bersama Wang Ling yang mencoba menghina dan membuli calon istrinya setelah itu Ling Bu Yi mengambil segelas arak sambil meminta maaf atas sikapnya barusan kepada keluarga Lu Yao ia juga meminta mereka semua untuk datang ke acara pernikahan ia bersama Xiao Chang nantinya setelah itu Ling Bu Yi langsung bertanya siapa dari mereka yang berani menghina Xiao Chang seketika semua wanita bangsawan di sana ketakutan dan menjawab tidak akan berani melakukannya lagi setelah mendengarkan hal itu Ling Bu Yi pergi dari sana bukannya senang Xiao Chang justru merasa semakin tertekan atas apa yang dilakukan oleh Ling Bu Yi barusan di sisi lain Ratu Ru Yang menemui suaminya bisa dikatakan ia bersama suaminya ini adalah bibi dan pamannya sang kaisar di sana Ratu Ru Yang memaksa suaminya untuk menemui kaisar supaya membatalkan pernikahan Ling Bu Yi bersama Xiao Chang karena suaminya ini merupakan pamannya sang kaisar tentu saja suaminya ini tidak mungkin bisa melakukan itu meskipun ia pamannya kaisar namun kaisar adalah pemimpin negara apapun keputusannya tidak ada satupun orang yang bisa melanggarnya putri Yu Chang lalu marah kepada kakeknya ini yang tidak berguna sebab tidak mau membantunya untuk bisa menikahi Ling Bu Yi seketika sang kakek langsung menamparnya akibat kurang ajar kepada orang tua ia pun sudah muak terhadap cucu dan istrinya saat ini dan berniat ingin berpisah dengan mereka saja Ratu Ru Yang memukulnya karena telah berkata seperti itu sementara itu Xiao Chang bersama keluarganya yang dikala itu sedang makan tiba-tiba didatangi oleh Ling Bu Yi lengkap bersama pasukannya seketika mereka pun berhenti makan karena kehadiran Ling Bu Yi bukan seperti ingin bertamu melainkan seperti ingin berperang lalu ia pun masuk ke dalam sambil berkata kedatangannya hanya ingin lebih dekat dengan mereka Ling Bu Yi lalu disuruh makan bersama dan sesaat suasana yang tadinya adem-adem saja berubah menjadi tegang akibat kehadirannya Ling Bu Yi tentu saja merasakan hal itu lalu ia pun bercerita untuk mencairkan suasana yang dimana ceritanya itu ia dapati oleh si gendut anak buahnya sendiri yang menceritakan kepadanya dan ia ceritakan ulang bukannya terhibur mereka semua justru semakin tegang sebab inti dari cerita itu mengenai pembunuhan satu keluarga alhasil Xiao Chang beserta keluarganya menganggap Ling Bu Yi sedang mengancam mereka padahal Ling Bu Yi tidak bermaksud seperti itu di saat suasana semakin lama semakin tegang si nenek datang ke sana dan merasa senang calon menantunya datang berkunjung singkatnya Xiao Chang bersama ayah dan sepupu sepupunya pulang dari pasar saat hendak masuk ke rumah pasukan banyak sekali yang berjaga yang dimana itu perintah Ling Bu Yi untuk menjaga rumah mertua calon istrinya mulai dari sinilah kehidupan keluarga Xiao Chang mulai berubah 360 derajat Xiao Chang yang masih tertidur langsung dibawa oleh Ling Bu Yi ke halaman belakang dan terlihat ia melatih seluruh keluarganya seperti mendidik pasukannya sendiri hal itu ia lakukan supaya mereka semua memiliki bela diri yang dapat menjaga diri mereka masing-masing apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terlihat mereka semua sangat tersiksa disini Ling Bu Yi berniat baik namun sayang caranya yang salah setelah selesai bawa hati mereka semua pun kelelahan bahkan Xiao Chang tangannya tidak berhenti bergetar penderitaan mereka belum berhenti sampai disitu saja saat di malam hari mereka tidak bisa bergerak bebas karena pasukan Ling Bu Yi sudah berjaga di rumah mereka Xiao Chang menganggap hidup mereka sudah seperti di penjara alhasil alhasil secara diam-diam ia pun keluar melompati tembok dan pergi ke rumah Kiki untuk menginap disana mereka pun minum-minum sampai mabuk berat setelah mereka mabuk berat Kiki sudah tepar Xiao Chang berhalusinasi melihat Ling Bu Yi berada tepat di depannya ia pun menampar dan mencubit pipinya hal itu membuatnya merasa aneh karena seperti kenyataan ternyata memang benar Ling Bu Yi berada disana dan membawanya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk Ling Bu Yi menggendongnya Yuan Yi ibunya itu memarahi Ling Bu Yi karena mereka belum menikah namun sudah sangat dekat Ling Bu Yi menjawab bukan ia yang tidak mau melepaskannya tetapi Xiao Chang sendiri yang tidak ingin melepaskan dirinya melihat hal itu Yuan Yi langsung terdiam dan meminta maaf Xiao Chang lalu teriak-teriak seperti orang gila yang membuat kedua orang tuanya merasa malu hingga keesokan paginya ia yang telah sadar merasa heran kenapa bisa berada di kamarnya sendiri karena tadi malam ia di rumah Kiki tak lama kemudian Ling Bu Yi datang ke sana untuk memberikan sup hangat agar menghilangkan bekas mabuknya semalam ia juga memberikan arak khusus sebanyak apapun ia minum tidak akan mabuk Xiao Chang menolak semua barang pemberiannya sambil berkata kalau mereka tidak sejalan Ling Bu Yi seperti mengatur kehidupannya beserta keluarganya ia yang terbiasa hidup bebas sangat tidak menyukai perlakuan Ling Bu Yi kepadanya saat ini tentu saja Ling Bu Yi meminta maaf ia pun menjawab selama ia hidup tidak pernah mendapatkan kasih sayang ataupun didikan dari orang tua yang ia tahu dan berperang apabila apa yang ia lakukan membuat Xiao Chang tidak nyaman ia bersedia mengubah sikapnya dan belajar menjadi pria yang disukai olehnya mereka pun sesaat bertengkar dan Xiao Chang tak sengaja berkata kehidupan yang ia sukai adalah hidup tanpanya seketika Ling Bu Yi langsung terdiam merasa kecewa melihat sikapnya ia pun pergi dari sana sambil berkata Ling Bu Yi tidak akan mengganggu hidupnya lagi setelah itu Xiao Chang merasa bersalah mengenai apa yang ia ucapkan barusan lalu ia pun melambun di kamarnya pelayannya bercerita di saat tadi malam Xiao Chang yang mabuk berat Ling Bu Yi yang menjemput ia di rumah Kiki dan membawanya pulang ke rumahnya tidak hanya itu muntahnya juga dibersihkan oleh Ling Bu Yi dan tidak tidur semalaman untuk menjaganya mendengarkan semuanya itu Xiao Chang semakin merasa bersalah kepada Ling Bu Yi atas sikapnya barusan di saat hendak keluar ia melihat sepatu yang sangat cantik pelayannya menjawab itu buatan dari Ling Bu Yi yang berburu ular di hutan dan kulitnya dibuatkan sepatu untuknya yang bisa dipakai musim dingin ataupun musim panas setelah itu kedua orang tuanya mencoba menasehatinya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini bahkan kedua orang tuanya di saat dulu juga saling berselisih satu sama lain alhasil Xiao Chang mulai sadar setelah mendapatkan wejangan dari orang tuanya ia pun keluar untuk merenungi kesalahannya sambil mengingat perhatian dan sikap baik dari Ling Bu Yi terhadapnya yang selalu melindunginya sang ibu juga sempat berpesan bahwa ia tidak boleh menyianyiakan orang yang menyayanginya sebab waktu tidak akan bisa diputar kembali selamat menikmati Setelah mengingat semuanya Ia pun sadar hatinya saat ini Sebenarnya sangat menyayangi Ling Bu Yi Ia pun segera keluar menemui orang tuanya Dan berkata ia ingin secepatnya Menikah dengan Ling Bu Yi Di waktu bersamaan Ling Bu Yi merasakan seperti ada seseorang Yang datang ke rumahnya Ternyata itu adalah Han Wu Yang diserang oleh pasukan Yang tidak dikenal Ia pun segera menghabisinya Di saat tersisa satu orang lagi Han Wu menghentikan Ling Bu Yi Agar tidak membunuhnya Ia ternyata sengaja mengumpan Pasukan itu untuk mengikutinya Sejak awal Dengan begitu mereka bisa mengetahui Siapa dalang dibalik kehancuran Kota Gu Saat ditanyai siapa yang menyuruhnya Tiba-tiba pria itu membunuh Han Wu Menggunakan jarum beracun Alhasil Ling Bu Yi segera membunuhnya di tempat Sayangnya di sini Han Wu tidak terselamatkan Selamatkan Lalu keesokan harinya Ia melihat jarum beracun itu Yang digunakan pria tadi malam Ia pun sadar Jarum beracun itu berasal dari negara mereka sendiri Bisa dipastikan dalang dibalik semuanya ini Merupakan orang-orang dari negara mereka Salah satu anak buahnya berkata Kalau tidak salah Sang Kaisar mengutus bala bantuan untuk membantu Kotaku Dan orang itu adalah kakaknya Selir Yu Selir Yu merupakan istri kedua dari Sang Kaisar saat ini Lalu kita diperlihatkan Kaisar sedang bersama dengan Selir Yu Sedikit info Selir Yu memiliki sifat yang tegas Tidak pilih kasih Yang salah tetap ia salahkan Apabila benar Akan ia lindungi dan bela mati-matian orang tersebut Meskipun karakternya keras Ia sangat baik hati kepada semua orang Ternyata Selir Yu merupakan istri pertama Kaisar Bukan istri kedua Namun ia tidak ingin menjadi permaisuri Padahal sebelumnya Kaisar menunjuknya Maka dari itu Permaisuri saat ini bukan dirinya Kaisar selalu bertanya akan hal itu Kenapa menolak menjadi permaisuri Namun di sini Selir Yu tidak pernah memberikan alasannya Mereka berdua ini telah bersahabat sejak kecil Di saat Kaisar naik tahta Selir Yu segera ia nikahi Di sisi lain Xiao Chang menemui Ling Bu Yi Ia pun meminta maaf atas sikapnya kemarin Ia berbicara seperti itu karena emosi saja Kini ia sudah sadar Sebenarnya ia sangat mencintai Ling Bu Yi Dan tidak ingin membatalkan pernikahan mereka Mendengarkan hal itu Ling Bu Yi menjadi senang Ia berjanji akan menuruti segala keinginannya Dan berubah seperti apa yang ia mau Namun Xiao Chang tidak menginginkan hal tersebut Ia mau Ling Bu Yi tetap menjadi dirinya sendiri Singkatnya Xiao Chang saat ini akan belajar Etika, tata kerama di istana Yang langsung diajari oleh Permaisuri Ia juga akan diajari cara membaca dan menulis Hal itu dilakukan Permaisuri Karena begitu sangat menyukainya Saat di malam hari Ling Bu Yi mengajak ia ke suatu tempat Di sana mereka bisa melihat Pemandangan yang sangat indah Sejak kecil Ling Bu Yi sering datang ke tempat itu Di setiap malam harinya Tak lama kemudian Datang pasukan ke sana Karena mengira Mereka adalah penyusup Saat melihat Ling Bu Yi Mereka pun balik ketakutan Di hadapan pasukannya sendiri Ia pun mencium kening Xiao Chang Yang membuat Xiao Chang langsung terdiam Alhasil Saat kembali ke rumah Xiao Chang menjadi sangat senang Bukan main Ia pun terus mengingat Kejadian tadi Yang membuatnya merasa malu Tak sengaja Kakak sepupunya Datang ke sana Dan melihat ia Seperti orang gila Selalu tersenyum sendiri Lalu saat dipagi buta Pelayan membangunkan Xiao Chang Secara pribadi Ling Bu Yi mengantarnya ke istana Untuk belajar bersama Permaisuri Dan hari-harinya pun Dihabiskan untuk belajar Bersama Permaisuri Di istana Tidak hanya itu Di sela-sela waktu kosong Xiao Chang juga membuat Beberapa barang unik Dan diberikan kepada Permaisuri Sebagai tanda Terima kasihnya Lalu Ia juga sering Memijit Permaisuri Karena mudah kecapean Lalu sesaat mereka Tak sengaja mendengarkan Suara keributan dari arah luar Ternyata itu adalah Ibunya Wang Ling Yang sedang ditahan oleh pelayan Akibat memaksa masuk Untuk bertemu dengan Permaisuri Permaisuri yang melihatnya Menyuruhnya untuk masuk ke dalam Dan berbicara secara pribadi Di kamarnya Sedikit info Ibunya Wang Ling ini Merupakan adiknya Permaisuri Alasan ia datang ke sana Karena marah kepada kakaknya Yang sudah hidup enak di istana Dan tidak memperdulikan ia Dan keluarganya lagi Yang pada intinya sih Adik Permaisuri ini Sedang kekurangan uang Permaisuri menjawab Ia selalu memberikan uang Kepadanya Namun kenapa sekarang Masih meminta lagi Adiknya menjawab Uang yang ia berikan Tidak cukup Dan saat ini Ingin meminta lebih Di sana Permaisuri Tidak ingin berdebat Dengannya Dan memilih mengalah Xiao Chang Tidak ambil diam Dan segera masuk ke dalam Untuk melawannya Agar melindungi Permaisuri Mereka pun akhirnya Berdebat satu sama lain Melihatnya sangat berani Melawannya Adik Permaisuri ini Menghina Xiao Chang Dan berkata Ia merupakan gadis kampung Yang hanya akan menikahi Ling Bu Yi Sedangkan Ling Bu Yi Bukan siapa-siapa Di istana Melainkan Ling Bu Yi Merupakan anak Dari seorang wanita gila Xiao Chang Yang menikahinya Tetap tidak menjadi Apa-apa di istana Dan tidak memiliki Status tertinggi Seperti dirinya Yang merupakan Adik Permaisuri Tanpa sadar Ia yang berbicara Seperti itu Sang Kaisar Bersama Ling Bu Yi Berada di luar Tentu saja Ling Bu Yi Menjadi emosi Mendengarkannya Namun Terus ditahan oleh Kaisar Supaya tidak Bertindak terlebih dahulu Setelah itu Mereka pun Masuk ke dalam Untuk menghentikan Perdebatan tersebut Kaisar Langsung mengusir Ia dari sana Dan tidak usah Kembali lagi Awalnya Adik Permaisuri ini Tidak mau pergi Namun Ling Bu Yi Segera mengancam Ia tidak akan Sega-segan Membawanya ke penjara Dan dihukum Sesuai peraturan negara Apabila tidak Mengikuti Perintah Kaisar Mendengarkan hal itu Ia pun ketakutan Dan pergi dari sana Singkat cerita Xiao Chang Yang hendak pulang Ke rumahnya Sesaat dihentikan Oleh Mawar Ia adalah Putri Sang Kaisar Anaknya Selir Yu Mawar Sama jahatnya Seperti Melati Yang selalu Menyiksa Xiao Chang Yang tidak pernah Menyukai kehadirannya Di istana Namun Mawar Lebih parah Tidak seperti Melati Ia tidak Segan-segan Main fisik Tangan Xiao Chang Ia injak Bahkan Menyuruh pelayannya Untuk menampar Xiao Chang Hal itu Diterima oleh Xiao Chang Tanpa melawan Tak lama kemudian Istrinya Putra Mahkota Segera melerai Dan membela Xiao Chang Karena kasihan Melihatnya Mawar Yang melihat Mereka berdua Lalu menghinanya Dengan berkata Terdapat dua orang Gadis kampung Satunya calon istri Ling Bu Yi Satunya lagi Istri dari Putra Mahkota Setelah berkata Seperti itu Ia pun segera pergi Bukan Xiao Chang Namanya Kalau tidak balas dendam Meskipun ia diam Sedari tadi Namun ia sudah Merencanakan Balas dendam Kepada Mawar Setelah itu Istrinya Putra Mahkota Ini Membawa ia ke kamar Untuk mengobati Tangan Xiao Chang Yang terluka Disanalah Ia bercerita Alasan Mawar Melakukan ini Semua kepada Xiao Chang Karena Mawar Di saat dulu Sangat menyukai Ling Bu Yi Namun cintanya Selalu ditolak Hingga pada akhirnya Xiao Chang Datang ke istana Menjadi calon istri Ling Bu Yi Hal itulah Yang membuat Mawar Menjadi cemburu Dan marah Kepada Xiao Chang Ia juga berkata Untuk tidak takut Kepada orang-orang Di istana Apabila ditindas Seperti tadi lagi Xiao Chang Harus melaporkannya Kepada Ling Bu Yi Agar mendapatkan Perlindungan Tak lama kemudian Ling Bu Yi Bersama Putra Mahkota Datang ke sana Melihat tangannya Terluka Sontak Membuatnya Sangat terkejut Dan bertanya Kepada Xiao Chang Siapa yang telah Melakukannya Namun Xiao Chang Tidak mau menjawab Dan berbohong Kalau ia terjatuh Dan istri Putra Mahkota Ini Telah mengobatinya Barusan Singkatnya Semua anak Sang Kaisar Dikumpulkan Di sebuah tempat Begitu juga Dengan Ling Bu Yi Beserta Xiao Chang Acara itu Dibuat oleh Kaisar Untuk mendoakan Sekaligus Memberikan penghormatan Kepada pamannya Ling Bu Yi Yang telah meninggal Tepat 15 tahun lamanya Pamannya Ling Bu Yi Adalah jenderal Tertinggi negara Sekaligus Satu-satunya orang Yang membuat Negara Ruyang Bisa menjadi Seperti ini Tentu saja Kaisar Tidak akan Melupakan Jasanya Tak lama kemudian Ratu Ruyang Bibiknya Kaisar Datang ke sana Ia Yang tidak diundang Main asal duduk saja Di sebelah Kaisar Lalu setelah itu Ia juga Memojokkan Ling Bu Yi Karena Ia yang hendak Menikahi Xiao Chang Namun Xiao Chang Tidak dibawa Untuk menemui Ibunya sendiri Yang gila itu Tentu saja Ling Bu Yi Menjadi murka Karena Menghina ibunya Bukannya takut Ratu Ruyang Semakin menjadi-jadi Ia pun berkata Seharusnya Ling Bu Yi Meminta restu Kepada ayah Dan ibu tirinya Bukan kepada Ibunya Yang telah gila itu Alhasil Upacara doa itu pun Menjadi terganggu Akibat kehadirannya Tak lama kemudian Selir Yu Datang ke sana Dan mengusir Ratu Ruyang Akibat duduk Di kursi miliknya Ratu Ruyang Seketika Bergeser tempat Karena pada awalnya Ia memang Tidak diundang Melihatnya Sudah kurang ajar Kepada Ling Bu Yi Selir Yu Tidak ambil diam Ia pun berkata Ratu Ruyang Tidak memiliki malu Karena tidak diundang Tapi main datang saja Seperti yang Mimin katakan Selir Yu Orangnya sangat tegas Dan baik Yang salah Tetap ia salahkan Namun yang benar Akan ia bela mati-matian Bahkan di sini Kaisar Bersama Permaisuri Tidak ada yang berani Kepadanya Terlihat Kaisar hanya tertawa Di saat Selir Yu Mempermalukan Ratu Ruyang Di sana Ratu Ruyang Tidak terima Dipermalukan Dan balik melawan Dengan berkata Selir Yu Istri pertama Kaisar Namun tidak menjadi Permaisuri Selir Yu Menjawab Ia merasa dirinya Memang tidak pantas Mendapatkan status Permaisuri Dan Kaisar Di saat dulu Menunjuk dirinya Namun ia Yang sengaja menolak Semuanya itu Bukan tanpa alasan Di saat dulu Paman Ling Bu Yi Adalah sahabatnya Dan Paman Ling Bu Yi Tewas demi Negara Ruyang mereka Tidak menjadi Permaisuri Adalah salah satu Bentuk penghormatannya Kepada Mendiang Paman Ling Bu Yi Sesaat ia berkata Kepada Ling Bu Yi Apabila terdapat Seseorang Yang mencoba Menjelek-jelekan Xiao Chang Ling Bu Yi Tidak usah Memperdulikan Orang tersebut Yang dimana Perkataannya itu Ia tujukan Kepada Ratu Ruyang Ling Bu Yi Seketika Menerima Wejangan Darinya Dan memberikan Hormat Di sana Sang Kaisar Membenarkan Perkataan Selir Yu Ia akan Memastikan Bahwa Ling Bu Yi Bebas menikahi Wanita yang ia Mau Tanpa harus Dikekang Atau Diatur Mendengarkan Hal itu Ratu Ruyang Merasa Tersinggung Karena ia Bersikeras Ling Bu Yi Untuk menikah Dengan cucunya Yaitu Putri Yu Chang Kaisar Menghentikan Perdebatan Yang berhak Memilih Adalah Ling Bu Yi Bukan dirinya Setelah itu Xiao Chang Bersama istrinya Putra Makota Mempersiapkan acara Untuk upacara doa Di papanisan Mendiang Paman Ling Bu Yi Lalu Mawar Datang ke sana Untuk Mengganggunya Merasa Kesal Melihat Sikapnya itu Xiao Chang Melempar Beberapa Bola kecil Yang membuat Mawar Bersama Pelayannya Terjatuh Alhasil Mawar Menjadi Kesal Karena Ia sudah Berani Mencelakainya Bersama Pelayannya Ia pun Akan Membuat Perhitungan Kepada Xiao Chang Singkatnya Upacara doa Dimulai Kaisar Memimpin Upacara Tersebut Dan Semua Orang Memberikan Hormat Di papanisan Milik Paman Ling Bu Yi Sebelumnya Pamannya Ini Bernama Tuan Ho Satu-satunya Sahabat Sekaligus Jenderal Terbaik Milik Sang Kaisar Setelah Itu Satu persatu Dari mereka Menancapkan Dupa Hingga Di saat Giliran Mawar Untuk Menancapkan Dupa Ia Dengan Sengaja Meniup Abu Tersebut Hingga Mengenai Mata Xiao Chang Tidak Terima Atas Perlakuannya Xiao Chang Dengan Sengaja Mengaitkan Baju Milik Mawar Dan Setelah Itu Mawar Yang Hendak Pergi Membuat Lilin Di sana Terjatuh Sontak Mereka Semua Sangat Terkejut Baju Yang Ia Gunakan Terbakar Dan Segera Dilepaskan Ternyata Ia Tidak Menggunakan Baju Putih Sebagaimana Mestinya Melainkan Ia tetap Menggunakan Baju Merah Kebanggaannya Kaisar Tentu saja Menjadi Tambah Murka Karena Tidak Bisa Melepaskan Baju Mahalnya Itu Dan Selalu Digunakan Kemana Kemanapun Ia Pergi Padahal Mereka Sedang Melakukan Upacara Doa Dan Wajib Menggunakan Baju Putih Luli Sepupunya Yang Merupakan Anak Permaisuri Memanfaatkan Hal itu Untuk Menjatuhkan Mawar Kakak Sepupunya Di sana Dengan Berkata Uang Jajan Mawar Tidak Seberapa Namun Bagaimana Bisa Ia Memiliki Uang Dan Harta Yang Sangat Banyak Seketika Mawar Langsung Arak Kaisar Tidak Percaya Akan Hal Itu Karena Hasil Penjualan Arak Tidak Seberapa Lalu Pangeran Ketiga Mengaku Bahwa Mawar Sebenarnya Memalsukan Uang Negara Ia Selama Ini Memilih Diam Namun Karena Melihat Sikapnya Sudah Kelewat Batas Ia Pun Akhirnya Berterus Terang Alhasil Sang Kaisar Yang Sudah Sangat Marah Menghukum Mawar Untuk Tetap Berada Ia Tidak Diperbolehkan Keluar Mawar Mencoba Membela Diri Dengan Mengaku Ia Sedang Difitnah Kaisar Lalu Menamparnya Sebab Ia Tidak Tau Diri Mawar Lalu Dibawa Pulang Dan Dipukul Oleh Pelayan Milik Seliryu Atas Perbuatannya Seliryu Merupakan Ibu Kandungnya Dan Menjadi Sangat Malu Atas Insiden Barusan Disana Abangnya Seliryu Yang Bernama Lukman Mencoba Meminta Keringanan Atas Ulah Dari Keponakannya Namun Seliryu Tidak Perduli Salah Tetap Ia Hukum Dan Benar Akan Ia Belah Selama Anaknya Bersalah Ia Tidak Akan Segan Menghukumnya Singkat Cerita Kaisar Memanggil Semua Anaknya Beserta Petinggi Negara Yang Dimana Kaisar Ingin Mengesahkan Posisi Putra Mahkota Yang Terpilih Adalah Suan Anaknya Permaisuri Ia Terpilih Karena Ibunya Merupakan Permaisuri Banyak Petinggi Negara Yang Tidak Setuju Karena Suan Memiliki Sifat Yang Lembut Dan Tidak Tegas Untuk Menjadi Penerus Kaisar Namun Sang Kaisar Sudah Memilih Suan Dan Tidak Bisa Diganggu Gugat Sebagai Tanda Suan Menjadi Putra Mahkota Yang Sah Ia Pun Diberikan Pelakat Militer Dan Kelak Ia Akan Bisa Memerintah Pasukan Negara Kedepannya Menggunakan Pelakat Militer Tersebut Sesaat Sesaat Pangeran Pangeran Ketiga Memandang Suan Dengan Tatapan Cemburu Melihatnya Menjadi Putra Mahkota Setelah Itu Suan Mencoba Memberikan Pelakat Militer Kepada Ling Bu Yi Karena Ia Merasa Takut Untuk Menyimpannya Dan Percaya Kepadanya Untuk Menyimpan Barang Tersebut Namun Disini Ling Bu Yi Menolak Karena Ia Yakin Suan Pasti Bisa Memegang Kepercayaan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Nantinya Di Saat Malam Hari Suan Yang Sudah Tidur Bersama Istrinya Sesaat Terbangun Dan Segera Mengecek Pelakat Militer Apakah Masih Tersimpan Dengan Baik Atau Tidak Disini Ia Memiliki Ketakutan Akibat Menyimpan Barang Itu Dan Ia Sendiri Juga Merasa Ragu Apakah Pantas Menduduki Posisi Menjadi Putra Mahkota Mengingat Dirinya Terlalu Lemah Dan Mudah Percaya Kepada Orang Lain Istrinya Lalu Mengatakan Lebih Baik Pelakat Itu Disimpan Oleh Kakaknya Karena Ia Yakin Kakak Istrinya Ini Pasti Bisa Menjaganya Dengan Baik Dan Suan Tidak Perlu Khawatir Lagi Karena Suan Percaya Terhadap Istrinya Pelakat Militer Itu Pun Diserahkan Kepadanya Hingga Keesokan Harinya Suan Memanggil Ling Bu Yi Ia saat ini Ketakutan Karena Pelakat Militer Telah Hilang Semalam Ia Menyerahkannya Kepada Istrinya Dan Istrinya Mengantar Pelakat Militer Itu Kepada Kakaknya Namun Di Tengah Perjalanan Istrinya Diserang Para Bandit Dan Mencuri Pelakat Tersebut Sontak Ling Bu Yi Sangat Terkejut Kenapa Ia bisa Menyepelehkan Barang Itu Meskipun Istrinya Sendiri Ia tidak Boleh Mempercayai Kepada Siapapun Untuk Menyimpan Pelakat Militer Suan Meminta Bantuan Ling Bu Yi Karena Sebentar Lagi Pelakat Militer Hendak Digunakan Tak Lama Kemudian Istrinya Datang Kesana Dan Juga Memohon Bantuan Ling Bu Yi Disana Ling Bu Yi Berkata Hanya Ada Satu Cara Yaitu Istrinya Suan Ini Harus Mengaku Kepada Kaisar Bahwa Ia Yang Menghilangkan Pelakat Militer Tak Lama Kemudian Siao Chang Datang Kesana Dan Berkata Itu Tidak Mungkin Apabila Dilakukan Maka Istrinya Suan Ini Akan Dihukum Mati Melihat Kedatangannya Ling Bu Yi Meminta Ia Keluar Dan Tidak Usah Ikut Campur Dalam Masalah Ini Siao Chang Lalu Dibawa Keluar Dan Istrinya Suan Berkata Ling Bu Yi Bersikap Seperti Itu Supaya Siao Chang Tidak Terlibat Masalah Lalu Sesaat Ling Bu Yi Lewat Di Hadapan Mereka Dan Ia Pun Merasa Kecewa Kepada Siao Chang Yang Selalu Ikut Campur Masalah Negara Sebab Ia Tidak Ingin Calon Istrinya Ini Terlibat Masalah Di Saat Ling Bu Yi Pergi Ia Pun Mengejarnya Sebab Ingin Membantu Masalah Pelakat Militer Yang Hilang Itu Ling Bu Yi Segera Menggendong Ia Dan Menyuruhnya Untuk Pulang Karena Ia Tidak Ingin Siao Chang Terlibat Masalah Negara Namun Siao Chang Tetap Keras Kepala Ia Pun Marah Kepada Ling Bu Yi Dan Pergi Dari Sana Setelah Itu Ling Bu Yi Memerintahkan Kedua Anak Buahnya Untuk Mengawasi Pergerakan Istrinya Suan Sebab Ia Curiga Kepadanya Mengenai Hilangnya Pelakat Militer Itu Pasti Ada Unsur Kesengajaan Bukannya Mengikuti Perintah Ling Bu Yi Siao Chang Justru Sengaja Diam Diam Menemui Istrinya Suan Dan Akan Membuat Pelakat Militer Yang Palsu Untuk Menyelamatkan Suan Hingga Keesokan Harinya General Wan Hendak Pergi Membawa Pasukannya Berperang Melawan Para Bandit Di Perbatasan Negara Disini Kaisar Memerintahkan Suan Untuk Memberikan Pelakat Militer Itu Sebab Suan Adalah Putra Makota Sekaligus Ia Bisa Belajar Menjadi Pemimpin Memberikan Pelakat Palsu Itu Yang Telah Dibuat Oleh Siao Chang Tadi Malam Ia Pun Merasa Ragu Karena Takut Pelakat Militer Yang Hilang Itu Akan Ketahuan Setelah Diberikan Lukman Abangnya Selir Yu Tiba-tiba Berkata Kalau Ia Curiga Pelakat Itu Adalah Palsu Dan Meminta Untuk Dibuktikan Kebenarannya Sebab Pelakat Yang Asli Memiliki Magnet Disini Ling Bu Yi Segera Turun Tangan Dan Bertanya Kenapa Lukman Menanyakan Keaslian Pelakat Militer Dari Sinilah Ling Bu Yi Merasa Aneh Kenapa Bisa Lukman Mengetahui Semuanya Ini Untuk Membuktikannya Ling Bu Yi Mengambil Pelakat Itu Dan Menunjukkan Keasliannya Di Hadapan Kaisar Siapa Siapa Sangka Pelakat Tersebut Ternyata Asli Yang Membuat Suwan Bersama Lukman Sangat Terkejut Begitu Juga Dengan Xiao Chang Yang Melihat Dari Kejauhan Karena Sebelumnya Ia Yang Membuat Pelakat Palsu Itu Namun Kenapa Bisa Menjadi Yang Asli Jeneral Wan Lalu Pergi Membawa Pasukannya Untuk Berperang Sementara Ling Bu Yi Melihat Xiao Chang Yang Berada Di Kejauhan Saat Di Malam Hari Ternyata Pelakat Militer Yang Digunakan Tadi Siang Merupakan Miliknya Sendiri Sedangkan Pelakat Palsu Yang Dibuat Oleh Xiao Chang Kini Berada Di Tangannya Lalu Ia Pun Pergi Untuk Menemui Xiao Chang Di Sana Xiao Chang Meminta Maaf Atas Sikapnya Kemarin Ia Tidak Menyangka Bahwa Ling Bu Yi Akan Membantu Su Wan Sehingga Su Wan Bersama Istrinya Terselamatkan Ling Bu Yi Meminta Ia Untuk Tidak Bertindak Tanpa Sepengetahuannya Lagi Sebab Ia Tidak Ingin Terjadi Apa-Apa Kepadanya Akhirnya Hubungan Mereka Pun Kembali Membaik Dan Mereka Berdua Ingin Secepatnya Menikah Ling Bu Yi Lalu Membawanya Untuk Menemui Ibu Kandungnya Setelah Bertemu Sang Ibu Marah-Marah Kepada Ling Bu Yi Karena Beberapa Akhir Ini Tidak Menemuinya Sebelum Itu Ling Bu Yi Telah Memberitahukan Kepada Xiao Chang Bahwa Ibunya Terkena Gangguan Jiwa Maka Dari Itu Xiao Chang Memakluminya Sesaat Sang Ibu Gilanya Kembali Kambuh Ia Pun Mengingat Kematian Kakaknya Iaitu Pamannya Ling Bu Yi Dengan Cepat Ling Bu Yi Segera Menenangkannya Sampai-sampai Tangannya Digit Oleh Ibunya Sendiri Setelah Itu Xiao Chang Segera Mengobati Tangannya Di sana Mereka Membahas Mengenai Masa Depan Dan Ling Bu Yi Berencana Meninggalkan Negara Dan Hidup Di luar Sana Membuat Rumah Sendiri Dengan Begitu Xiao Chang Bebas Melakukan Apapun Yang Ia Mau Tanpa Harus Diatur Oleh Siapapun Tentu Saja Xiao Chang Menjadi Senang Mendengarkannya Dan Tiba-tiba Mereka Pun Berciuman Singkat Cerita Hari Pertunangan Telah Tiba Kini Xiao Chang Telah Bersiap Dan Semua Tamu Undangan Telah Mendatangi Rumahnya Tak Lama Kemudian Ratu Ruyang Bibiknya Kaisar Ini Awalnya Tidak Diundang Dalam Acara Tersebut Namun Ia Yang Tidak Tahu Malu Justru Datang Kesana Bahkan Pasukan Yang Melarangnya Masuk Tidak Ia Perdulikan Dan Tetap Nyelonong Saja Masuk Kedalam Bukannya Meminta maaf Atas sikapnya itu Namun malah Ratu Ruyang Memarahi Xiao Chang Sebab Hendak Bertunangan Namun Tidak Mengundangnya Terlebih Lagi Tidak Mengundang Ayah Beserta Ibu Tirinya Ling Buyi Xiao Chang Menjawab Bahwa Tamu Undangan Diatur Oleh Ling Buyi Beserta Sang Kaisar Ia Bersama Keluarganya Hanya Mempersiapkan Acara Saja Ibunya Xiao Chang Menjadi Sangat Murka Sebab Kedatangan Ratu Ruyang Telah Mengacaukan Acara Pertunangan Anaknya Ratu Ruyang Segera Memerintahkan Pelayannya Untuk Menampar Xiao Chang Yang Sudah Kurang Ajar Kepadanya Dengan Cepat Ibunya Xiao Chang Menghentikannya Dan Menampar Balik Pelayan Tersebut Tak lama Kemudian Permaisuri Datang Kesana Semua Orang Langsung Sujud Memberikan Hormat Melihat Kegaduhan Itu Permaisuri Membawa Ratu Ruyang Bersama Xiao Chang Pergi Ke Aula Untuk Berbicara Suasana Pun Menjadi Heboh Dan Para Tamu Undangan Melihat Dari Arah Luar Apa Yang Sedang Terjadi Di Aula Tersebut Disana Permaisuri Memarahi Sikap Bibiknya Itu Yang Membuat Acara Pertunangan Xiao Chang Bersama Ling Bu Yi Menjadi Kacau Sebab Hal Itu Akan Membuat Keluarga Kaisar Menjadi Malu Di Hadapan Para Tamu Ratu Ru Yang Menjawab Kedatangannya Untuk Menghukum Xiao Chang Yang Tidak Mengundang Dirinya Ke Acara Itu Permaisuri Kembali Mengatakan Tamu Undangan Telah Diatur Oleh Kaisar Dan Xiao Chang Tidak Bersalah Tak Lama Kemudian Ling Bu Yi Bersama Kaisar Dan Selir Yu Datang Kesana Saat Masuk Kedalam Tentu Saja Selir Yu Segera Menghentikan Perdebatan Mereka Dan Memarahi Ratu Ru Yang Karena Bersikap Kurang Ajar Selir Yu Sudah Tahu Bahwa Ratu Ru Yang Tidak Terima Xiao Chang Menikah Dengan Ling Bu Yi Dan Berusaha Untuk Merusak Acara Pertunangan Tersebut Karena Niatnya Sudah Ketahuan Ia Pun Mencari Pembelaan Dan Meminta Suaminya Disana Untuk Membantunya Namun Suami Dari Ratu Ru Yang Ini Tidak Mau Membela Dirinya Sebab Ia Sudah Muak Terhadap Sikap Dan Keegoisan Istrinya Sendiri Ia Pun Lalu Memohon Kepada Kaisar Untuk Menghukum Istrinya Tidak Hanya Itu Ia Sampai Sampai Bersujud Di Hadapan Kaisar Supaya Membantunya Untuk Bercerai Dengan Ratu Ru Yang Kaisar Akhirnya Memerintahkan Pasukannya Untuk Membawa Ratu Ru Yang Dan Dikurung Kedalam Kuil Tiga Unsur Tidak Boleh Keluar Sebelum Ia Memberikan Perintah Chun Yu Ibu Tirinya Ling Bu Yih Juga Diusir Dari Sana Setelah Itu Kaisar Meminta Acara Kembali Dilanjutkan